Terima kasih Rehan atas pembukaannya, di Pitek juga sudah men-invite, terima kasih atas kesempatannya, Pak Halid dan Kak Adem juga. Ini mungkin saya langsung share aja ya, biar langsung mulai aja. Sebenarnya saya... Mungkin harus di-flih malu ya. Ini terus... Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Lihat ya. Ini semuanya anak metal ya? Yang di sini. Seharusnya iya, Pak. Oke, sip. Jadi hari ini, perkenalkan dulu nama saya, Dick Ferieno Verdaus. Hari ini kita akan diskusi bareng-bareng tentang polimer untuk aplikasi biomedis. Nah, cuman ini kan memang banyak ya, polimer itu luas sekali, apalagi untuk aplikasi biomedis. Jadi, kita hanya melakukan overview aja. Jadi, kita hanya go through aja. Kita bahas sedikit-sedikit mengenai teorinya, tapi lebih banyak ke arah apa aja sih yang sudah dilakukan oleh para peneliti, para industrialis untuk membuat suatu polimer ini menjadi applicable untuk biomedical purpose, terutama yang sudah clinical trial, yang sudah menjadi produk ya. Jadi, itu yang akan kita bahas hari ini. Perkenalkan singkat, nama saya tadi ya, Dick Ferieno Verdaus. Saya sendiri S1-nya di Metalurgi UI. Jadi, angkatan 2011. Jadi, Kak Adam itu dia 2009 ya, jadi senior. Terus ada Kak Giska juga dulu. Sekarang di Washington University, juga pendalamannya juga sama di biomedical material, biomaterial. Nah, itu di 2011, waktu itu terus kemudian, saya juga sempat ambil summer course di Utrecht University di tahun 2013 tentang nano. Karena dulu di departemen kita, yang nano, kalau nggak salah, dulu mata kuliah pilihan cuma satu. Waktu itu yang ngajar Pak Nofri John sama Prof. Herman. Nah, waktu itu saya merasa kayak perlu ada tambahan, apa namanya, course di nano material, karena emang saya fokusnya di situ, saya ambil di Utrecht University. Dan kebetulan dari Institut Debai, nano material scholarship, itu dia punya, punya, ada dana gitu. Jadi, kita bisa ke sana untuk transfer SKS, gitu, untuk ambil kelas nano material ini. Kemudian saya balik, dulu, setelah itu, melanjutkan S2 langsung ke Imperial College London. Saya ambil advanced material science and engineering untuk tema topik utamanya yang saya ambil adalah polimer, optoelektronik atau fotoelektronik, dan biomaterials, dan juga tisu engineering. Yang semuanya itu memakai teknologi nano. Jadi, semuanya saya ambilnya untuk, yang menggunakan teknologi nano untuk aplikasi, setiap aplikasi yang tadi disebutkan itu. Kemudian, sekarang saya sendiri bekerja di PT. Rehau Indonesia sebagai chemistry materials development manager sejak 2017, sejak pulang dari Imperial, 2016. Kemudian sempat sih, internship di UI, di Pak Halit, kita mengerjakan proyek dengan Chandra Asri, dengan Pertamina, kemudian lanjut ke Rehau. Alhamdulillah, dipercaya menjadi chemistry materials development manager dari 2017 hingga sekarang. Kemudian, di tengah-tengahnya, saya juga di 2019, kita juga mendirikan startup biotek, PT. Orca Bioteknologi Nusantara yang kita bersama, kita bangun, dibangun oleh, kebanyakan alumni ITB, jadi saya numpang, karena saya alumni UI sendiri. Jadi, apa namanya, memang kebanyakan molecular biologist, jadi saya di situ sebagai, memberikan perspektif baru di bidang polimer material, di PT. Orca ini. Nah, sekarang saya juga, berfungsi sebagai polimer arendicentis, untuk mendevelop, berbagai macam produk, yang kedepannya terkait dengan polimer. Jadi, mungkin akan agak sejalan dengan presentasi harinya. Terus, saya juga sempat internship, beberapa kali, ya tadi UI, terus di Kagoshima University, sempat di Jepang juga, di Superconductor Lab, utilizing superconductor, di Departemen Elektro, teknologi nano juga. Terus, sekarang, untuk Professional Organization Involvement, di Masyarakat Nano Indonesia, Nanotech, HPI, Hipernon Polimer Indonesia, Mata Geruda, Alumni LPDP, kemudian di PI juga, di Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, sekilas tadi, tentang Orca, tentang, apa namanya, startup kita, intinya kita adalah, menyediakan layanan consulting, agency, kemudian kita juga menjual polimer, untuk consumable, life science product, yang sudah kita jual, seperti ini, Orca Polymer product, yang kebetulan kita juga, yang mendevelop QC-nya, di local, gitu, jadi, kita membuat banyak sekali produk polimer, kemudian, untuk, yang Orca Life Science-nya, kita juga ada membuat, PCR kits, yang sudah ada izin edarnya juga, dari Kemenkes. Selanjutnya, kita langsung aja, menuju ke topik utamanya, ke Biomedical Materials, jadi, outline yang akan kita jelaskan, pada hari ini, utamanya, kita dari makro dulu, jadi, kita bahas sesuatu yang makro, kemudian kita menuju ke nano, karena memang, saya bahasnya di nano, dan memang penjelasannya, memang dari makro dulu. Kenapa? Karena, untuk nanoteknologi itu sendiri, kita nggak bisa meng-apply, rules dari, apa namanya, apa, classical physics, di makro, ke nano, karena nano memiliki law-nya sendiri, kita menggunakan quantum mechanics, untuk menjelaskan, fenomena-fenomena di nano. Jadi, kita mulai dari shape memory polymers, dari smart polymers, atau polymers yang pintar, kita bisa bilang, shape memory polymers, kemudian ada conductive polymers, ada electroactive polymers, ferroelectric polymers, dan juga self-healing polymers. Ini agak berisik, kedengeran nggak sih itu? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jelas, Pak. Jelas, ya. Kemudian, di bagian selanjutnya, ada soft matter, kita bilangnya di soft matter, jadi material lunak, itu di tissue engineering scaffold, terapi dan diagnostik, dan dark delivery system, untuk yang basisnya nano. Jadi, semakin lama kita menuju ke basis nano. Nah, karena kita semua di sini adalah material scientist, material engineer, material science student, jadi, kita melihat sesuatu, walaupun aplikasinya untuk biomedical, atau apapun aplikasinya, kita selalu melihat ke material science approach, karena memang kita, itu bidang ilmu kita, gitu ya. Jadi, kita harus mengetahui, untuk setiap, apa ya, material yang kita lakukan, analisa, kita lakukan aplikasi struktural, yang harus kita lihat adalah, dari segi ini, jadi, dari structure-nya, yang akan menimbulkan, jadi properties performance, dan processing, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya, mungkin udah baru kali-kali diulang di PMT, dan di beberapa mata kuliah metal, ya. intinya kita harus memahami, apapun dari strukturnya dulu. Jadi, apapun fenomena material, kita bisa lihat, kenapa dia bisa seperti itu, apabila kita memahami strukturnya. Jadi, strukturnya dulu, kenapa sih materialnya bisa menjadi, biomedical application, kenapa dia bisa smart, kenapa dia bisa elektroaktif, kita harus tahu dulu strukturnya, kenapa dia bisa seperti itu, dari segi dasar struktural chemistry-nya, dan fisikanya juga, fisical chemistry dari strukturnya itu sendiri. Baru setelah itu, dia bisa mengenerate suatu properties, yang nantinya akan menjadi performa, dan juga ini memang harus dimanufaktur, harus diproses. Itu juga kita bagian daripada ilmu kita juga. Walaupun yang paling penting adalah characterization yang adanya di tengah, karena setiap struktur yang kita buat, yang menghasilkan properties, performance processing, itu harus ada karakterisasinya. Karena kita nggak bisa mengklaim sesuatu, oh dia seperti ini, konduktifnya, apa yang bisa membuktikan dia konduktif? Harus ada karakterisasi yang sesuai, membuktikan bahwa memang dia konduktif, polimer sesuai, smart, apa yang bisa membuat dia materialnya smart? Harus ada karakterisasi yang mendukung. Jadi, kita tidak bisa melihat sesuatu, oh magic gitu, kita bukan seperti itu. Jadi, kita melihat sesuatu itu bisa, material bisa seperti itu, karena dia memiliki struktur, memiliki struktur yang akan berakibat kepada properties, performance, dan processing. Jadi, itu yang kita mau bahas hari ini, walaupun ini terkait biomedis, tapi yang kita fokuskan adalah ke material science approach-nya. Jadi, itu yang perlu kita ingatkan. Kemudian, di biomedical materials itu sendiri, untuk definisinya adalah suatu bahan material, kita tahu material di departemen kita, ada polimer, metal, ceramik, dan natural material juga, dan juga komposit ya, gabungan, yang mana fungsinya adalah untuk aplikasi medical device. Untuk, ya bisa implantable, bisa wearable, pokoknya aplikasinya adalah untuk medical device. Itu kita sebut sebagai biomedical materials. atau kita sebutnya, gampangnya sebagai biomaterial. Sebutan gampangnya kita sebut sebagai biomaterial, nama singkatnya. Nah, walaupun banyak orang yang suka ketuker, misalnya, kita ngomongin cellulose, atau kita ngomongin bio, bio, apa, starch, misalnya dari, dari corn, gitu ya, untuk membuat polimer. Biasanya orang bilangnya, oh ini biomaterial, padahal salah. Yang dimaksud adalah biobased material. Tapi ada juga biobased material, seperti cellulose, yang aplikasinya untuk medis. Kita bilangnya juga biobased medical material, atau biobased biomaterial. Karena dia, biomaterial itu bukan serta-merta material itu berhasil dari alam, tapi biomaterial maksudnya adalah suatu material apapun, mau itu dari alam atau tidak, sintetis atau bukan, aplikasinya untuk medical device. Nah, itu baru kita sebut sebagai biomedical material, atau biomaterial. Jadi, clear bahwa biomaterial itu adalah atrial apapun yang diaplikasikan untuk medical device. Atau, ya bisa bilang implantable, wearable, pokoknya aplikasinya untuk healthcare, atau untuk sehatan. Jadinya, apa namanya, biomaterial ini, dia memiliki kriteria. Ya, kriteria untuk suatu barang, suatu produk, suatu material, disebut sebagai biomaterial, itu dia memiliki kriteria. Yang pertama adalah biofungsional, dia memiliki fungsi yang bisa menggantikan kondisi, apa namanya, tisu, atau apapun yang mau digantikan di makhluk tersebut, makhluk hidup itu, atau dia harus juga bioaktif, jadi dia aktif, bisa menstimulasi pertumbuhan, misalnya, di dalam suatu scaffold, atau misalnya seperti itu, dia juga bisa bioanert, atau tidak bereaksi secara medis dalam tubuh, sterilizable, dapat disterilisasi, dan biopompatibel. Walaupun kita tidak, maksudnya gini, semua biomaterial itu memiliki fungsi yang sendiri, jadi tidak bisa, mereka harus memiliki semua fungsi ini, tidak. Misalnya, kita punya hip joint, jadi kita punya, kalau mungkin sudah pernah ambil mata kuliah biomaterial, ada hip joint, replacement, atau kaki palsu, atau yang implantable bone, yang menggantikan bone, itu harus, pastinya harus biopompatibel, karena kita tidak mau dia di reject oleh tubuh. Tapi dia juga harus, tapi dia tidak boleh biodegradable, biodegradable, karena kita maunya dia stay forever, di dalam tubuh 20 tahun, 10 tahun, untuk terus menggantikan fungsi tulang yang ada. Jadi dia memang harus biopompatibel, tapi dia tidak perlu bioaktif. Dia cukup biopompatibel, bioinert saja, dia sterilizable, tapi tidak perlu untuk biofungsional, misalnya. Dan misalnya, untuk scaffold, misalnya pertumbuhan tisu engineering di pengganti tulang, seperti bioglass, misalnya, nah itu harus, dia harus bioaktif, dan dia tidak boleh inert, karena dia harus beaksi, dengan tubuh. Tidak bisa dia ingat, tidak bisa dia tidak bereaksi, harus bereaksi. Jadi memang fungsinya itu, dari kriteria ini, disesuaikan sama fungsi yang mau kita gunakan di aplikasi bio, biomedis. Ya, tadi sudah, seperti itu ya. Jadi, apa namanya, nah ini kita sekarang membahas juga mengenai biomaterial design, jadi untuk mendesain suatu biomaterial sebagai seorang inginir, kita tahu bahwa suatu material itu perlu didesain, seperti tadi kita bilang, structure juga ada processing di situ sebagai material scientist, kita bisa mengikuti, apa namanya, apa namanya itu, kayak contoh, contoh dari makhluk hidup. Kita bilangnya biomimetic approach, ya. Jadi, kita mengikuti apa yang ada di makhluk hidup. Jadi, ini seperti contohnya yang gambar atas, yang A itu, itu adalah kaki dari, apa namanya, kadal, atau toke, ya di situ. Jadi, kenapa dia bisa nempel, karena di situ dia ada ukuran, ada hair, atau ada rambut-rambut yang sangat nano, ukurannya, ukuran nano, ukuran kecil, sangat kecil, nano scale, yang mana dia bisa berfungsi sebagai adhesive dengan gaya kapilarnya, dia yang sangat kecil, tapi dia banyak sekali, jadi dia bisa, apa namanya, nempel di dinding, tapi dia juga bisa dilepas dan bisa nempel lagi, jadi dia bisa, apa namanya, reversible, gitu ya, si penempelan itu, jadi tidak permanent, nah itu juga kita gunakan inspirasi dari kaki gecko ini, kita gunakan juga di aplikasi, misalnya, tisu reaktif surface, untuk wound closing, wound healing, kita bisa pakai patch, atau suatu, apa ya, kayak Hansa Plus, gitu, untuk menutupi luka, luka, dengan kekuatan yang sangat besar, jadi misalnya, untuk luka yang di dalam, ya, terutama luka jantung, luka, apa, usus, yang perlu untuk dilakukan adesif yang cukup kuat, tapi tidak merusak, nah itu kita bisa gunakan, desain ini, yang biasanya menggunakan, poliglycerol, kosebasat, akrilat, itu biasanya kita pakai itu, karena itu mudah dibentuk, mudah difabrikasi, dengan metode top down, jadi dari besar, kita mulai cetak, menggunakan litografi, untuk menjadi kecil, dan nanti, nanti kita akan lihat gambarnya, apa namanya, bentuknya seperti silia, gitu ya, kemudian ada di, 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 apa namanya, hiu, dia punya shark skinnya itu, bentuknya, apa namanya, tajam-tajam, nah ini adalah, bisa untuk aplikasi, apa namanya, surface, yang membutuhkan, resiliensi untuk bakterial infection, misalnya contohnya, kayak baju lab, kita juga bisa menggunakan, desain ini, menggunakan nylon, atau benang-benang tertentu, yang bisa kita desain, seperti shark skin, supaya, bakteri, dan tidak bisa tumbuh di situ, karena memang dari strukturnya, jadi struktur yang tajam-tajam itu, memang, apa namanya, bisa merusak sel, yang tumbuh di situ, jadi dia, bisa pecah, jadi karena ukurannya sangat kecil, jadi dia bisa merusak sel, yang tumbuh, jadi dia aman, tidak akan ditumbuh oleh bakteri, kayak gitu, kemudian, ada yang lain, misalnya, kayak ada starfish, kemudian, disitu juga ada worm, itu yang kita ambil, adalah bioadhesifnya, mengikuti bagaimana sih, mereka bisa mengeluarkan, mensekresi suatu bioadhesif yang, apa namanya, yang ramah untuk, maksudnya tidak sintetik ya, yang maksudnya yang ramah untuk tubuh, biomedis, yang oke, yang compatible, nah itu gimana caranya, kita juga bisa lihat dari, dari mereka, untuk, untuk sebagai basis, basis kita mendesain suatu material, aplikasi biomedis ini, terutama di polimer, jadi sebelum itu, kita langsung, saja pergi ke makro, jadi kita pergi ke tempat yang besar dulu, jadi kita lihat dari makro scale dulu, di makro scale, yang pertama, sesuai dengan outline, itu adalah shape memory polymer, jadi shape memory polymer, itu adalah, kelas baru dari smart material, atau material cerdas, yang mana, dia bisa mengingat bentuknya, jadi dia bisa ingat bentuknya, nah dulu itu, aplikasinya adalah, misalnya untuk di NASA, misalnya dia mau membangun, suatu struktur, misalnya rumah gitu, misalnya kita mau bikin rumah di Mars, atau di mana, bulan gitu ya, nah itu kan ribet, kalau dibawa serumah-rumahnya, jadi dia biasanya, buat dulu rumahnya, kemudian dia ancurin, misalnya kita membuat menjadi kecil, kita remek gitu ya, menjadi kecil, kemudian setelah nyampe di bulan, itu kita panasnya, dia balik lagi ke bentuk rumah gitu, jadi, ya gambaran gampangnya seperti itu, jadi aplikasinya memang dulu tuh, seperti itu, untuk outer space investigation, deployment daripada alat-alat, apa namanya, teknologi yang memang sulit dibawa, ketika dalam posisi besar, jadi dia dikecilin, nah tapi fungsinya sekarang banyak banget, ke biomedical materials juga banyak, salah satunya untuk stand jantung, yang kita develop di UI, waktu itu dengan skripsi saya juga, gimana caranya kita bisa memasukkan, suatu stand yang ukurannya kecil, lewat membul darah, baru nanti akan diaktifasi, kembali ke ukuran yang besar, untuk membuka klem, untuk membuka arteri, yang tertutup oleh lemak, jadi itu seperti itu metodenya, nah untuk shape memory polymer sendiri, dia banyak sekali, stimulusnya yang bisa men-trigger, dia kembali ke bentuk semulanya, itu ada heat, ada elektrik, ada moisture, light, magneto thermal, nah yang kita sekerjakan adalah magneto thermal, maksudnya apa, maksudnya, shape memory polymer ini, bisa kembali ke bentuknya, dengan trigger thermal, tapi trigger thermal itu, datang dari suatu nanopartikel, yang bisa men-stimulasi panas, dari magnet, gitu, jadi, gampangnya magnet, bisa menjadi panas, kemudian panas itu diserap oleh, polimernya, untuk kembali ke bentuk semulanya, itu kita sebut sebagai, magneto thermal trigger, yang kita gunakan ada polyurethane, kenapa, karena dia easy to manufacture, cheap, murah, dan mechanical propertiesnya, eh tapi keremahannya, mechanical propertiesnya rendah, dan konduktivitas thermalnya juga rendah, kenapa dia jelek, kalau konduktivitas thermalnya jelek, karena, ketika kita panasin dia, kemudian, kita expect dia kembali ke bentuk semulanya, dalam waktu singkat, tapi kembalinya akan lebih lama, karena, jalan panasnya akan lebih lama juga, karena strukturnya, nanti kita akan lihat dari strukturnya, jadi, kenapa shape memory polymer itu bisa, menjadi suatu shape memory, kenapa dia bisa mengingat bentuknya, karena kita tahu bahwa, dia memiliki, dua segmen, jadi soft dan hard, ini sebenarnya, relevan untuk, apapun, poliuretan, karena poliuretan tersendiri itu, ada, kita tahu, nanti kita bahas, ada, poliolnya, yang biasanya membuat, dia menjadi soft segmennya, jadi, material yang lebih lembutnya, kemudian, ada material yang lebih kerasnya, yang fungsinya untuk, menjadi cross link, yang meng, apa ya, mengakomodasi kekerasan dari si material itu, nah, jadi, kita tahu dia ada dua segmen, nah, cara kerjanya adalah, kalau kita lihat di sini, dia ada TGH, dan TG soft, jadi, ini temperatur ya, jadi, itu adalah range temperature, yang di sebelah kanan itu, jadi, ada T1, T3, T2, TGH, dan TGS adalah titik transisi gelas, dari yang H itu adalah hard segmen, yang S adalah soft segmen, gitu, jadi, harusnya semua sudah tahu ya, transisi gelas itu adalah, material yang, berada di temperatur, di atas, titik transisi gelasnya, dia akan bersifat raberi, di bawahnya dia akan bersifat gelasi, atau lebih keras, gitu, nah, kalau di sini kita lihat bahwa, dia punya dua TG, TGH dan TGS, TGH adalah TG dari hard segmen, dia lebih tinggi, karena dia itu lebih keras, dengan sistem strukturnya yang cross linking, nah, kemudian TG soft segmen yang rantanya panjang, sampai pengulangan 6 ribu, 10 ribu panjang molekular weightnya, makanya dia menyediakan ruang untuk soft segmen, yang mana dia pastinya lebih rendah temperatur TG-nya, gitu ya, jadi, kalau kita mau membentuk suatu shape memory polymer, kita panaskan dulu, sampai di temperatur 3, dia harus di atas temperaturnya, soft segmennya, si poliuretan ini, dalam case poliuretan, gitu, kenapa? karena ketika kita mau membentuk dia, kita harus biarkan, karena yang mau kita bentuk itu adalah si soft segmennya, jadi kita harus panasin dulu, sampai soft segmennya menjadi rubbery, bisa dibentuk, baru kita bentuk, tapi kita jangan sampai melewati temperatur daripada hard segmen, dikansi gelasnya, karena hard segmennya digunakan, dia nggak boleh rubbery, dia harus tetap gelas, karena untuk mempertahankan bentuk yang kita bentukkan ke dia, deformasinya dia, jadi misalnya kita bentuk dia, misalnya kita punya lembaran seperti ini, kemudian kita tekuk, nah ini kemudian, pas kita tekuk ini pada kondisi T3, jadi soft segmennya sudah bisa dibentuk, tapi hard segmennya menahan dia, karena dia belum masuk ke TG-nya si hard segmen, jadi ketika kita quench, kita dinginkan, dia akan mengingat bentuknya seperti ini, dan ketika dipanaskan di atas TG keduanya, kalau dipanaskan di atas TG-nya soft segmen, soft segmennya pengen kembali ke bentuknya, tapi nggak bisa, karena tertahan oleh hard segmen yang masih glasi, jadi kalau kita mau kembalikan bentuknya, kita harus panaskan di T2, kita harus panaskan di T2, supaya dia itu bisa melewati titik transiglas keduanya, jadi ketika soft segmennya relaksasi, karena memang sudah di atas TG-nya si soft, kemudian hard segmennya juga bisa membuka crosslink-nya, supaya dia bisa, bentuk dari soft segmennya bisa kembali, karena tidak ditahan lagi oleh hard segmen yang masih crosslink tadi, jadi sistemnya seperti itu, dari dua segmen mechanism-nya, jadi permainannya dari permainan TG, makanya kita menggunakan temperatur, tapi yang buat beda di pendidikan ini adalah, untuk mengaktifasi temperatur, satu, dua, tiga, kita menggunakan magnet, kita menggunakan nanopartikel magnetit, Fe3O4, atau kita bisa bilang ferrofluid, dalam kondisi fluidnya dia, itu adalah bisa mengubah dari medan magnet menjadi panas, karena itu memang, mungkin itu di pembahasan tersendiri, itu mungkin di advance material, karena dia memiliki sifat super paramagnet, yang mana dia bisa flipping dalam kondisi yang cepat, dan tidak ada retain daripada domain-nya spin ferromagnetnya, jadi tersebut ferromagnetik material, makanya dia bisa menghasilkan generate panas. Nah, tadi saya bilang, tadi soft shape memory polyurethane, ada hard, ada soft, kalau hard-nya itu adalah disosianat derivatif, biasanya NCO belakangnya, kemudian poliol, makrodial, yang belakangnya OH, seperti polyethylene glycol, gambarnya seperti itu, itu N bisa pengulangan 1000, 6000, 3000, 10.000, tergantung dari apa yang mau kita engineer dari aplikasinya. Kemudian ada hyperbranched polymers sebagai chain extender, memperbanyak kemungkinan potensi terjadinya crosslink antar oligomer, antara oligomer dari poliuretan, jadi oligomer itu adalah polimer pendek, hasil reaksi antara hard dan soft yang awal, jadi masih sendiri oligomer, tapi ketika nanti dia sudah digabung panjang, dia akan menjadi polimer. Nah, antara oligomer ini, mereka bisa crosslink yang akan difasilitasi oleh hyperbranched polymers ini. Yang kita pakai adalah 3-methylopropan TMP pada perhatian. Jadi, mulai kalau desainnya seperti ini, kurang lebih ini nggak usah terlalu dimengerti, ya karena ini agak kompleks, intinya dia bereaksi antara OH dari, gugus fungsi OH dari poliuretan glicol, dan gugus fungsi isosianat dari HMDI yang kita gunakan adalah methyl di isosianat, dia akan bereaksi, kemudian membentuk uretan grup, dan uretan grup ini nanti akan berfungsi sebagai daerah untuk crosslink antara oligomer. Maka nanti akan dijembatannya oleh 3 itu, 3 yang hyperbranched 3 itu nanti ketika dia bertemu antara atas dan bawah, dia bisa melakukan crosslink. Jadi, ini memfasilitasi si bintang ini hyperbranched TMP ini untuk crosslink. Kemudian ada Fe3O4 yang sudah di coating dengan PEG, dengan luarannya OH, itu dia akan bereaksi juga dengan oligomernya, dan nantinya akan membantu memberijing panas dari yang di generasi oleh magnetnya, oleh magnet ke superparamagnetic partikel tadi, Fe3O4 ke polimernya. Jadi, oligomernya seperti itu tadi bentuknya. Kemudian kalau kita simplifikasi strukturnya seperti itu. Jadi, ada bagian yang disosyanat, yang kotak, itu adalah daerah yang hard, dan bagian yang seperti huruf S, itu adalah makrodiolnya, yang menyediakan spring atau menyediakan soft segment, karena ukurannya sangat panjang sekali. Nah, untuk trimetal opropen adalah si penggabung antara mereka. Jadi, kayak mereka kayak di-bridging oleh trimetal opropen. Nah, bisa dilihat bahwa data garis putus-putus antara disosyanat itu adalah menggambarkan hard segment. Hard segment yang terpisah. Jadi, nanti mereka ada punya diagram fasanya sini. Mungkin kita taunya kalau di metal, diagram fasanya Fe gitu ya. Terus kayak FeC gitu ya. Tapi sebenarnya di polimer, atau mungkin di keramik juga ada, tapi di polimer juga ada gitu. Di polimer juga ada. Jadi, kita bilangnya di sini sebagai homo-polimer, kita bilangnya sebagai diagram fasanya polimer yang sama gitu ya. Jadi, kita bilangnya, karena dia itu adalah, nggak ada yang lain, maksudnya satu polimer, tapi dia memiliki segmen berbeda gitu. Jadi, dia bukannya Fe dan C gitu ya. Fe dengan C itu berbeda. Ini polimernya satu, tapi yang membedakan dia punya fasa adalah hard dan soft-nya. Yang nanti bentuk, bentuk apa namanya, struktur daripada separation fasenya, atau separasi fasanya, nanti akan dilihat dari diagram fasanya dia. Jadi, itu akan mempengaruhi juga ke kemampuan aktuasi fisik, kembali ke bentuk semulanya, kemampuan tensile-nya, dan sebagainya. Ini kayak contoh SEM yang kita lakukan. Jadi, kita ada tiga jenis SMPU, shape memory polyurethane, yang kita bedakan adalah kandungan dari disosianatnya. Jadi, ada 4, ada 6, jadi kandungan disosianatnya. Kandungan disosianat semakin banyak, konsentrasi separasi fasanya juga akan lebih banyak. Jadi, kalau awalnya dia bentukin odule, setelah kita naikkan kandungan disosianatnya, dia bisa menjadi heroik strukturnya. Nah, kita lihat diagram fasanya seperti ini. Jadi, A in B matrix, maksudnya A itu hard segmen, in B matrix, soft segmen matrix, karena disosianatnya itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi, dia sebagai filler, kalau kita bisa ibarat sebagai filler dalam komposit. Dia, kita panaskan, kemudian kita masukkan, eh, kita cek diagram fasanya, nanti pada kondisi temperatur tertentu, dia bisa melakukan separasi fase dengan bentuknya yang sendiri-sendiri. Tergantung dari perhitungan delta G entalitinya. Jadi, itu ada perhitungannya. Jadi, bisa bentuknya bulat, bisa bentuknya heroik, bisa bentuknya pilar, tergantung. Nah, yang kita pakai sekarang adalah perhitungan di 1 banding 6, dan 1 banding 4 dari kandungan soft dan hard, itu bentuknya bisa nodule, bisa heroik. Nah, ini juga ada video-nya sedikit, nggak tahu bisa di-play atau media. Nah, ini kayak gini intinya, shape memory polymerase seperti itu, kemudian diberi panas, dia akan kembali ke bentuk semulanya dia. Jadi, kayak dia jadi ke hidup. Dia bisa, ya gitu lah, seperti ulet. Jadi, dia bisa jalan. Nah, pokoknya itu seperti itu. Nah, ini aktuasinya menggunakan air panas. Jadi, kita gampangnya, karena kalau menggunakan magnet, sebenarnya nggak kelihatan, karena dia dalam kumparan magnet. Jadi, ini untuk memudahkan aja, untuk kita visualisasi. Jadi, yang kita itu ada RF dan RR. RF itu adalah shape fixity. yang dimaksud shape fixity adalah kemampuan dia dalam mengingat bentuknya. Jadi, ketika kita bentuk, kemudian, kan kita quench tuh. Nanti kan harusnya dia ada merekah-merekah dikit balik ke bentuk semula. Jadi, nggak bisa stay di bentuknya. Nah, dia bisa stay di 94%. Sisanya, sisa persennya adalah dia agak berubah sedikit kembali ke bentuknya. Jadi, itu ada shape fixity. Recovery, shape recovery yang RR, itu adalah kemampuan dia ketika dia balik ke bentuk semulanya, dia bisa kembalinya berapa persen. yang sama persis dengan bentuk semulanya. Itu cukup baik di 97,22%. Nah, kita skip sekarang ke conductive polymer. Ini mungkin kita agak loncat-loncat ya. Jadi, shape memory. Mungkin lagi belum mengerti banget, terus udah pindah lagi gitu. Jadi, karena ini emang overview aja. Jadi, nanti kita akan lebih banyak di diskusi ya. Kalau misalnya memang ada yang mau fokus di beberapa topik tertentu, bisa nanti kita diskusi, atau bisa nanti kita mungkin ada sesi lain yang untuk menjelaskan per masing-masing. Untuk conductive polymer, jadi, ini ada bagian juga dari, sebenarnya dia bukan material cerdas, tapi penggunaannya bisa untuk material cerdas. Jadi, polimernya biasanya tidak konduktif, tapi sekarang sudah marak banget. Kita lihat conductive polymer, seperti wearable technology. Kita tahu Samsung sekarang ada foldable phone. Mereka semua itu menggunakan conductive polymer untuk utamanya di display engineering-nya mereka, dan juga di sirkuit di dalamnya. Nah, kenapa polimer bisa konduktif? Ini ada banyak sih. Kalau di sini itu adalah ininya ya, jadi di sini adalah kategorinya. Jadi, kategorinya ada nitrogen containing, sulfur containing, ini adalah heteroatom. Maksudnya, dia adalah doping. Sudah pernah belajar material elektronik, kayak band game structure gitu. Beberapa kelas sudah, Pak, tapi mungkin yang dari 2020-nya belum. Belum ya. Intinya sih kalau suatu gampangnya, suatu barang, suatu material bisa menjadi konduktif ketika dia memiliki elektron yang berada di conduction band-nya. Jadi, maksudnya elektron itu, kita gampangnya tumpah-tumpah lah, banyak. Kayak ikatan logam, dia elektronnya tidak ada ikatan khusus, dia memang seperti sea of electron, makanya dia bisa konduktif. Sama seperti polimer. Polimer awalnya tidak konduktif. Karena ikatannya dia yang kovalen. Nah, makanya dia bisa menjadi konduktif ketika dia memiliki suatu doping atau tambahan atom lain yang berfungsi sebagai ekstra elektron atau ekstra hole. Kita bisa bilang hole itu positif, apa namanya, positif charge gitu atau ekstra negatif elektron dari atom lain. Kita bilang heteroatom, karena ada tambahan atom lainnya di luar atom karbon dan hidrogen dari biasanya polimer struktur itu. Jadi, ada tambahannya lagi. Kalau misalnya yang tidak memiliki heteroatom, jadi no heteroatom, bagian yang tidak ada tambahan atom lainnya, kenapa dia bisa konduktif? Karena dia memiliki struktur ikatan rangkap. Jadi, ikatan rangkap ini, dia bisa, kita tahu ya, biasanya ikatan rangkap itu dia bisa pindah-pindah ya. Jadi, bisa pindah-pindah, tergantung tangkatur, tergantung, ya pokoknya dia selalu berpindah-pindah, sebenarnya gambarnya nggak segampang yang cuma garis dua, tapi sebenarnya dia bisa jalan-jalan. Ikatan rangkap yang jalan-jalan ini adalah dia bisa mengkonduk elektrisitas, karena dia bisa menjadi pijakan dari elektron untuk jalan lewat situ. Tapi itu sebenarnya ada syaratnya. Jadi, syaratnya adalah dia harus memiliki bond, kita bilangnya LP bond. Jadi, kalau tahu SP2, hybridisasi SP2, kalau kita kembali ke masa kimia SMA, SP2 bonding itu, mungkin udah pernah dibahas juga di berat mata kuliah, dia memiliki spin, bentuk bonding yang seperti ya seperti tiga itu lah ya, kayak gitu. Kemudian, dia itu nanti bisa overlap. Ketika dia memiliki kataan rangkap, dia bisa overlap. Jadi, overlap antara p-bond dengan p-bond lainnya, itu nanti bisa orbital, sorry, orbital dari orbital p ke orbital lainnya, itu akan membuat suatu jembatan untuk elektron bisa hopping. Walaupun di situ ada banyak kriterianya, bagaimana cara elektron terdopi, bisa-bisa hopping, ada intersoliton teori, ada macam-macam lainnya. Jadi, itu emang kembali ke quantum mechanics-nya, jadi spin-nya juga mempengaruhi. Jadi, spin atas atau spin bawah, dia nggak akan bisa, misalnya dia harus ada spin kosong, supaya dia bisa loncat pada, apa namanya, hopping dari mekanisme elektron itu. Jadi, agak kompleks, tapi intinya, biasanya yang memiliki kataan rangkap, itu dia bisa, seperti di sini, fluorofluoran, polypyrane, polynaftalen, polyacetylene, PAC, itu juga, itu yang tadi bentuknya aromatik, jadi ada bond yang aromatik, bisa jalan juga, bisa juga yang double bond yang lurus, alifatik, itu seperti PAC, yang aromatik dan double bond juga ada, itu seperti PPV ya. Jadi, kenapa kita membahas elektro, kenapa kita membahas yang konduktif dulu? Karena untuk selanjutnya, kelas yang berikutnya adalah elektroaktif, jadi bukan hanya dia konduktif, tapi dia adalah bisa juga, apa namanya, aktif, jadi dia ketika dibeli listrik, dia bukan hanya bisa mengalirkan doang, tapi dia bisa melakukan perubahan sesuatu, aktif. Perubahannya bisa macam-macam, bisa perubahan mekano, perubahan bentuknya, mekanis, mekano elektro, elektro mekano activity, bisa juga, bisa jadi pengaruh panas, menjadi panas, bisa juga menjadi pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi, itu kita bilangnya elektroaktif polimer. Walaupun dia dikategorikan menjadi dua, di elektrik dan ionik. Jadi, di elektrik itu fungsinya adalah, dia bisa aktif karena dipol yang dihasilkan. Jadi, dipol itu kayak, kayak, misalnya kita lihat H2O, molekul yang, apa namanya, simple air, dia polar, kenapa dia bisa polar? Karena dia itu ada elektron density yang berbeda antara, apa namanya, H-nya, hidrogennya dengan oksigen yang ada di atas. Jadi, dia tidak, apa ya, density ras elektron tidak bertemu di satu titik, alah hasil dia tidak saling meng-cancel. Makanya dia ada dipol. Jadi, ada bagian yang positif, lebih positif, ada bagian yang lebih negatif. Begitupun dengan polimer. Ada struktur tertentu yang, bukan hanya gugus fungsinya yang polar dan non-polar, tapi struktur utama dari polimer itu, yang bisa memiliki dipol, atau dua polar yang berbeda. Kita makanya bilangnya di elektrik polimer. Ada dalamnya dari elektrik elastomer, ferroelektrik, macam-macam bisa dilihat langsung di situ. Yang satu lagi ada ionik, kalau ionik itu adalah memang polimernya itu sendiri bersifat ionik. Jadi, kekurangan atau kelebihan elektron. Bukan dari strukturnya, tapi adanya tambahan charge yang diberikan kepada dia, karena kita ambil elektronnya, atau kita berikan elektron berlebih. Jadi, itu adalah untuk ionik base. Tapi, kalau untuk di elektrik base, dia tidak ada seperti itu. Yang ada memang strukturnya itu sendiri, bisa terjadi suatu dipol yang diaktifasi oleh sesuatu. Mungkin sudah pernah belajar juga tentang piezoelectricity di keramik mungkin. Jadi, kayak material yang dipres, kemudian dia bisa menghasilkan listrik. Itu karena ada dangling bond di tengahnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat BATO3, misalnya perostate structure, dia ada di tengahnya itu ada atom yang bisa bergerak atas-bawah. Jadi, ketika dia ditekan, dia bisa turun ke bawah misalnya. Ketika dia turun ke bawah, misalnya si charge di bagian bawah akan lebih negatif, karena atomnya turun. Tapi di atas akan lebih positif. Jadi, seperti ada aliran. Seperti ada aliran dari elektron di situ. Kalau kita gembongan dengan wire misalnya. Seperti quartz, seperti perostate, kristal structure. Jadi, sama seperti itu juga mekanismenya. Jadi, makanya kalau material scientist, kalau kita tahu konsep dari materialnya, kita bisa apply di manapun, di polimer, di logam, dan bagiannya. Kalau struktur itu tadi, jadi ketika dia flip structure, diberikan mekanis, dia akan flip strukturnya, nanti dia akan menjadikan suatu dipol antara atas. Dan kita akan lihat. Itu disebutnya dengan ferroelectric polimer. Walaupun ada jenis-jenis lain, seperti elektrorestrictive, misalnya ditambahkan grafting, polimer itu ditambahkan grafting, grafting yang di situ bisa juga fungsinya untuk membuat dipol. Ada juga liquid kristal polimer, LCD display, itu juga display engineering, itu termasuk di elektroaktif polimer. Karena dia bisa bergerak, polimernya bisa bergerak mengikuti arus yang kita berikan kepada dia. Pokoknya liquid kristal polimer itu dia bisa berubah-ubah. Jadi kalau kita punya beberapa layer, dan layer yang ini dibuatnya lurus seperti ini, lama-lama dia begini, begini, lama-lama dia seperti itu, jadi dia bisa membelokkan cahaya. Mungkin agak susah ya, jadi intinya dia bisa membelokkan cahaya ketika dia dibentuk. Ada layer-layer yang mana dia dibentuk, polimer itu dibentuk, berputar sudutnya, nanti dia akan bisa memblok cahaya yang kita berikan, incident light yang kita berikan. Misalnya incident light yang kita berikan, misalnya di 90 derajat. Kemudian lama-lama, layer pertama di 90 derajat, kemudian digeser lagi sedikit-sedikit, nanti dia lama-lama cahayanya akan berputar. Nah, perputaran cahayanya akan membuat warna, gampangnya dia akan membuat warna yang berbeda di LCD. Makanya LCD itu bisa seperti itu. Dulu kalau zaman di kuliah, di faktor kebukimia dasar ada pertanyaan, kenapa sih liquid kristal? Kenapa kristal itu liquid? Padahal masih mabak, itu ditanya kenapa liquid kristal. Baru tahu saya di S2, karena ini memang ada mata kuliah sendiri. Jadi optoelectronic dan display engineering. Jadi, kenapa dia bisa kristalin, tapi dia juga liquid? Karena dia itu sebenarnya polimer, yang memiliki struktur kristal, tapi kristalnya bisa di, seperti liquid, bisa dirubah-rubah dengan kemampuan arus, untuk merubah warnanya. Jadi itu, gambangnya seperti itu. Tadi ini seperti ini, veroelectric polymer, jadi dia punya struktur yang lebih positif, atasnya yang lebih negatif, bawahnya, yang mana itu bisa di-flip ketika kita berikan suatu tegangan, atau external electric field, atau external force, mechanical stress, itu bisa berubah. Nah, dia juga ada hysteresis curve-nya, jadi dia bisa mengingat bentuk, eh, bukan mengingat bentuk, sorry, mengingat dipolnya. Jadi, kalau kita tahu, magnet, jadi magnet tadi itu kita tahu ada ferromagnet, superparamagnet, jadi itu tergantung dari, atau hard magnet, soft magnet, itu dari hysteresis curve-nya, mungkin belajar di kristal fisika dasar. Jadi, semakin kita punya, apa namanya, hysteresis curve yang besar, dia bisa mengingat, dia bisa mengingat bentuknya, atau mengingat domain-nya, jadinya dia bisa menjadi hard drive. Jadi, kalau kita tahu hard drive yang kita pakai sekarang, RAM, atau apa, itu dia menggunakan magnet, karena dia bisa mengingat bentuknya. Jadi, kalau di S2 saya di Imperial, itu ada sendiri, mata kuliahnya, jadi kita bilangnya sebagai gigan magneto-resistant, GMR, itu untuk aplikasi quantum computing, misalnya. Jadi, untuk gimana caranya kita membuat magnet ini, tapi dalam kondisi nano, dan hanya satu molekul saja untuk mengingat suatu spin-nya, domain-nya dia. Nah, kemudian kita, tadi sudah kelar, jadi ini lupakan tadi, elektronik, material, kemudian tadi sudah smart polymer, kemudian kita sekarang ke smart-smart lainnya, yaitu di sini kita bilangnya sebagai reversible crosslink, atau vitrimeric, kita bilangnya sekarang, yang mana ini biomimetic design, karena dia sebenarnya kita realize dari nature, jadi ini intinya crosslink yang bisa, buka-tutup, bisa nempel, bisa lepas lagi, tergantung dari, kalau di sini kita membahasnya adalah bergantung daripada shear stress, yang kita berikan kepada dia. Misalnya ini ditemukan di telur, misalnya kayak kita punya telur, ada cysteine residue dari protein, dia memiliki, apa, reaksi oksidasi atau reduksi, jadi ada sesuatu stimulus, yang diberikan sama seperti shape memory, ya tadi, sesuatu stimulus yang untuk kembali ke bentuknya, yang ini juga sama, kembali ke bentuk awalnya, diberikan suatu stimulus, tapi kita harus tahu, delta G-nya, entropinya dia, bahwa, kita tidak boleh memberikan suatu force, yang berlebihan di atas, dari formation bondnya, jadi kayak kita punya deformasi, kemudian di atasnya, dia akan nanti kecah, hancur, jadi kita harus tahu, seberapa, dia bisa self-healing, kita bilangnya self-healing, pada berapa, kemampuan berapa, apalagi temperatur, atau, apa, shear stress, ini kita berikan pada dia, jadi ada banyak, model-modelnya, dynamic covalent network formation, ini kita bilangnya, bahasa susahnya, itu ada yang bentuknya disulfida, ada yang bentuknya boronic ester formation, ada hydroxy ester transesterification, yang nanti dia bisa nempel, dan lepas, nah yang kita bahas sekarang, itu lebih ke, freksi kondensasi, dari boronic ester, kenapa kita bahasnya, boronic ester doang, karena boronic ester ini, sudah di approve oleh FDA, untuk aplikasi, obat, obat borteozomib, untuk, sebagai inhibitor proteosone, jadi dia sudah approve, jadi kita bisa gunakan dia, untuk medical application, jadi memang kerajaan sudah approve, jadi, untuk aplikasi dari, fitrimeric ini, itu banyak banget, yang di luar dionya, itu banyak banget, yang sekarang lagi dikembangkan, adalah membentuk, suatu fitrimeric, reusable plastic, jadi gimana caranya, plastik yang kita pakai sekarang, bisa dilarutin dengan air, tadi ya, balik lagi ke bentuknya, terus nanti, ketika dibentuk bisa lagi, jadi gak perlu pakai panas, gak perlu pakai temperatur, dia bisa pakai air doang, bisa balik, jadi liquid lagi, baru kita bentuk lagi, itu yang sekarang, sedang digalakan oleh, peneliti peneliti, yang bergerak di bidang, sustainability polymer, para dynamic covalent network, nah kalau di biomedical, pentingnya adalah, untuk drug delivery, nanti kita akan bahas di akhir ya, jadi gimana caranya, kita memiliki suatu, capsule, atau encapsulate, yang sudah di approve, misalnya di aplikasi obat mata, itu di Pfizer, kalau gak salah, dia, maksudnya bisa, ada suatu obat, yang mana, dia itu bisa, ketika di shear, ketika digesek, misalnya mata ini kan bergerak nih, maju mundur kemana, turun bawah, nanti dia akan bergerak, dan otomatis membuat shear, gesekan, gesekan ini akan merobek, dia punya, dynamic covalent network formation, obatnya akan keluar, jadi dia di encapsulate, obatnya di encapsulate di dalam, gitu, dia keluar, kemudian dia akan ketutup lagi, ketika, obat itu sudah keluar pada kondisi tertentu, dia akan ketutup lagi, ketika tidak ada shear, nanti ketika digesek, dia keluar lagi, drug delivery yang sistem itu slow release, jadi control slow release, jadi itu yang sedang dikembangkan oleh researcher. Nah, sekarang kita ke tempat lain lagi, kita ke tisu engineering scaffold, jadi, tisu engineering scaffold ini, apa ya, jadi, tisu engineering itu, mungkin kalau ada yang belum, ada yang, mungkin kalau ada yang belum pernah dengar, tisu engineeringnya adalah, intinya kita menumbuhkan suatu tisu, apa namanya, apa ya, tisu itu kayak, apa sih, apa sih, ya, kayak gitu, jadi tisu itu kita tumbuhkan, antara di luar tubuh, atau di dalam tubuhnya langsung, gitu, jadi, kalau misalnya kita, sekarang ada yang, misalnya kayak, apa, kita kecelakaan, misalnya patah tulang, gitu, sekarang kan kita mungkin diurut, bagaimana gitu ya, untuk membantu, untuk menumbuhkan dia, gitu ya, jadi, disatuin dengan cara diurut, biar jadi, tadinya patah, diginiin, kemudian ini nanti akan tumbuh sendiri, gitu ya, tumbuh sendiri, kalau di Tisha Engineering, kita mencoba gimana cara di luar, kita bikinin scaffold, untuk di tengah-tengahnya, kita gabung, jadi nanti dia akan membantu, untuk proses pertumbuhan, karena ada beberapa juga, yang memang, bukan hanya patah, tapi patah dan hilang, si bagian bone yang patah itu, jadi harus digantikan, dengan scaffold, dengan, scaffold itu support ya, support untuk di situ, supaya membantu pertumbuhan, ya, membantu pertumbuhan dari si tulang itu, misalnya, atau enggak, misalnya kita punya, apa, misalnya kita punya, kulit, kulit, wound healing untuk kulit, kan itu, enggak bisa kembali ke bentuk semula, jadi scar tissue-nya itu, enggak bisa, enggak bisa kembali kembali, jadi dia, jadi scar tissue, gitu, nah, jadi itu juga bisa ditumbuhkan, misalnya dengan cara artificial skin, misalnya, artificial skin, kita tempel ke situ, nanti dia akan membantu, untuk pertumbuhan, sel baru ke situ, jadi nanti dia akan, jadi seperti baru, jadi gampangnya, gini punya tissue engineering, ada suatu, proses engineering, suatu proses rekayasa, untuk suatu tissue, gitu, jaringan ya, kalau bahasa Indonesia, jadi jaringan, pertumbuhan jaringan, nah di sini, contohnya kita banyak, bisa menggunakan banyak material, seperti hydrogel, fibrous, poros, nah, basisnya bisa menggunakan porimel juga, gitu, hydrogel itu adalah suatu polimer, biasanya, apa namanya, alginat ya, hydrogel alginat, itu bisa menyerap air, jadi kandungannya itu banyak airnya, jadi itu adalah disukai, oleh sel untuk tumbuh, karena bentuknya, atau extracellular matrixnya, atau artificial environmentnya, dia sama seperti dalam tubuh, jadi dia senang tumbuh di situ, jadi kita bikin suatu lingkungan, yang enak untuk ditumbuhin suatu sel itu, jadi, kalau kita bilang, kayak begini ya, berarti kita harus membuat stem cell juga, kayak dikit, jadi, maksudnya, si sel itu yang udah jadi, itu kan gak bisa jadi apa-apa ya, misalnya udah jadi, misalnya udah, sel untuk tisu, organ jantung, ya udah dia sama lamanya, kayak gitu, di situ, tapi kalau kita ambil yang stem cell, yang sel puncaknya, kemudian kita membuat suatu, extracellular matrix, hydrogel misalnya, misalnya kita mau menggantikan, tisu dalam jantung misalnya, nah kita bikin di luar, di luar tubuh, kita bikin, kita fabrikasi suatu, scaffold, yang memiliki lingkungan, yang sama seperti jantung, ibarat, jadi ketika kita taruh stem cell itu, stem cell akan bilang, oh ini saya ada di jantung, berarti kita harus berkembang, seperti sel kayaknya sel jantung, misalnya, jadi dia akan tumbuh, kemudian setelah udah jadi, ya tisunya, ditanam kembali ke jantung aslinya, jadi dia ibarat ditumbuhin di luar tubuh, ditipu lah, ibarat kayak ditipu lah sel, jadi dia kayak, wah ini tempatnya nih, tempat yang jantung, jadi kita harus tumbuhkan jantung, karena dia stem cell, cell punca, cell awal, misalnya dari, misalnya dari, misalnya dari, ada kita punya sel punca untuk membuat darah, misalnya di dalam, apa namanya, ya ya pokoknya, apa namanya, di backbone kita, terus udah gitu, ya pokoknya seperti itu kita ambil, kemudian kita tumbuhkan di, di ekstra cellular matrix, seperti scaffold ini, nanti dia tumbuh, dan kita tahan kembali ke, target areanya tuh dimana, yang mau kita ingin, jadi intinya, proses dari pembuatan hidrojel ini, yang terkait dengan polimer, karena hidrojel itu sendiri, kebanyakan bentuknya memang polimer, apa namanya, juga bisa dibuat dari, macam-macam, bisa bentuk fisik, bisa kita bonding, jadi hidrojel itu adalah suatu, polimer, yang dia memiliki crosslink, crosslink yang bisa nantinya, diisi oleh air, nah crosslinknya itu, bisa macam-macam, bisa physical crosslink, kalau dilihat di lembar, ada biological crosslink, ada chemical crosslink, jadi crosslinknya itu, macam-macam terserah, dari kita yang mau aplikasinya, seperti apa gitu, kemudian, apa namanya, kita juga ada target-target, yang bisa diterapi, dengan metode tadi, metode scaffolding itu, jadi, scaffold dibuat di luar tubuh, kemudian kita taruh dia stem cell, kita maunya apa nih, kita maunya misalnya, untuk aplikasi intubumen, misalnya untuk skin gitu ya, nanti kita sesuaikan, scaffold yang kita buat, kita sesuaikan dengan, ekstra seluruh matrik, kondisi-kondisi di kulit, misalnya, jadi nanti dia akan tumbuh, seperti selayaknya kulit yang ada di situ, gitu, nanti kalau udah oke, baru kita tinggal masukkan, ke target-target mana, yang mau kita, apa namanya, kita regenerasi, gitu, nah ini ada salah satu, scaffold juga, kita bilangnya, polimeric scaffold complex, karena scaffoldnya, bukan hanya hidrogel doang, atau bukan hanya single, polimer aja, tapi dia digabungkan dengan material organik lain, gitu, jadi misalnya disini ada, kita punya scaffolding, yang berbahan dasar, PLCL, jadi polylactate, cocaprolactone, jadi PCL itu sendiri ya, polycaprolactone sendiri, memang sudah approve, dia banyak digunakan, sebagai biomaterial, karena memang sifatnya yang degradable, gitu, nah untuk scaffold ini, apa namanya, scaffold yang, di luar tubuh, gitu ya, nah itu bisa menggunakan PLCL juga, nah itu nanti dia akan ditanam oleh sel, di situ, kemudian dia akan diberikan, apa namanya, kondisi selayaknya dia, di, ini adalah untuk tulang ya, selayaknya dia di tulang, gitu, cartilage sinus tissue, jadi ini untuk, treat osteoarthritis, untuk menumbuhkan, apa namanya, nginyak, apa sih namanya, join, antara join, itu kan nanti ada, disitunya ada, ada cartilago nih, ada, ada tisu cartilaginus tisu, yang hilang, nah ini bisa kita tumbuhkan, dua tubuh, dengan cara kita membuat, area yang mirip dengan daerah itu, dengan stem cell kita taruh, nanti dia akan berkembang, dan mengsekresi, apa namanya, glikosaminoblikan, jadi dia akan, dia akan memproduksi, GAG, yang mana GAG ini nanti akan dimasukkan kembali, ke si, join itu, nanti akhirnya dia akan, ibarat bisa sembuh kembali lah, gitu, osteoarthritisnya. nah ada juga yang kita sebut sebagai bifunctional, jadi scaffold yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat tumbuhnya sel, tapi juga bisa untuk treatment suatu penyakit, nah disini kita treatment cancer, treatment untuk bone, jadi misalnya kita punya kankernya, di bone, kemudian dia itu bisa dicek, di mana tempatnya, kemudian kita congkel, dan kemudian kita isi dengan, kita punya scaffold, ini disini adalah 3D printed scaffold, yang mana dari scaffoldnya itu, bukan hanya scaffold aja, tapi kita tambahkan berbagai macam, material organik, seperti new bone cell, jadi cell yang sudah dimasukkan dalam situ, supaya nanti bisa tumbuh di situ, kemudian selain dia, kalau itu kan tadi sama ya, seperti scaffoldnya tadi, yang bedanya disini kita ada tambahkan active element, active element ini fungsinya untuk terapi, jadi untuk terapi, penyembuhan kanker yang ada di dalam bone-nya, jadi disini kita bisa menambahkan kompleks LAD6, Bismuth Dog Bioglass, atau boron misalnya, kenapa material-material ini ditaruh, karena material-material ini adalah bone-seeking element, jadi dia bioaktif, material ini bioaktif, dia akan jalan sendiri menuju ke daerah tulang, jadi daerah tumor itu, jadi dia bisa ke jalan sendiri, jadi ibarat dia bisa jalan sendiri ke daerah tumor itu, nah ketika dia sudah, ketika tadi scaffoldnya dibuka, tulangnya kemudian di scaffold, dalamnya ada sel baru, kemudian juga ada active element, active elementnya akan pergi ke tumornya, si sel barunya akan menumbuhkan bagian yang kita congkel tadi, nah bagian active element tadi jalan ke, apa namanya, ibarat kata jalan ya, karena dia bone-seeking element, jalan ke si kankernya, kemudian karena sifat dari active element ini, dia bisa, jadi active element ini, salah satu yang disebut ini adalah dia memiliki sifat fototermal, fototermal itu maksudnya adalah, ketika dia diberi suatu cahaya, di sini adalah cahaya infrared, kan cahaya banyak ya, wavelengthnya berbeda-beda, nah ini contohnya adalah, untuk khusus untuk infrared, ketika dia ditembakkan infrared, nah infrarednya bisa tembus sampai ke tulangnya, jadi dia tidak habis di kulit doang, tapi dia bisa tembus ke tulang, kemudian energi infrared ini akan digunakan oleh active element ini, untuk menggenerate panas, untuk menghasilkan panas, nah panas ini akan digunakan untuk menghancurkan kanker yang ada di dalam bone-nya tadi, jadi ini bifungsional, jadi si scaffoldnya bisa berfungsi untuk support daripada active element, tapi juga bisa support di new bone cell, pertumbuhan new bone cell di situ, jadi ada dua, walaupun nanti lebih panjangnya lagi, misalnya kayak, kenapa sih dia bisa fototermal, misalnya active elementnya itu mungkin nanti akan kita bahas di selanjutnya ya, mungkin, karena ini sangat, apa namanya dia, dia quantum mechanical, karena dia ukurannya nano, dan dia bisa mengenerate panas, misalnya dari berbagai macam hal, misalnya dari surface plasma resonance, dari supermara magnetic, jadi macam-macam sifatnya dia yang bisa mengenerate panas itu, tapi sistem yang kita bahas sekarang adalah bagaimana suatu scaffold yang kita desain, bukan hanya berfungsi sebagai supporting pertumbuhan cell, tapi juga bisa sebagai treatment, kita bilangnya terapi juga. yang lainnya kita sekarang pergi lagi ke scaffold lain, jadi ini scaffold yang cukup menarik juga di kembangan di Harvard, jadi implantable dan injectable scaffold, jadi kita untuk menaruh scaffold ini, nggak perlu dicongkel, atau nggak perlu dibuka, atau nggak perlu dioperasi, jadi cukup disuntikan aja, karena dia itu bisa men-self-assembly dari bentuknya yang cair, menjadi bentuk scaffold ketika di dalam, jadi awalnya disuntik cairan gitu, disuntik pakai syringe gitu, kemudian ketika masuk dalam tubuhnya bisa menjadi scaffold, menjadi bentuk sesuatu gitu, kalau di sini bentuknya kayak bulat gitu ya, kayak chip bulat gitu, jadi bisa tumbuh di situ. Nah yang sudah dikembangkan itu yang basisnya adalah PLG, polylactate co-glycolid, jadi basisnya glycolik, seperti polyethylene glycol itu juga sudah perlu, jadi mereka bisa digunakan untuk aplikasi biomaterial gitu. Nah, ini juga bifungsional, kenapa kita bahasin? Karena ini bifungsional, karena bukan hanya scaffoldnya itu bisa self-assembly, ketika awalnya bentuknya cair, kemudian masuk dalam tubuh, bisa jadi scaffold gitu ya, tumbuh menjadi scaffold bulat, dalam tubuh, subkentangnya di bawah kulit, kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia memang sudah diatur, bagaimana caranya cross-linknya terjadi, ketika ketemu dengan panas tubuh misalnya, jadi dia baru bisa self-assembling menjadi suatu scaffold di dalam kulit tadi. Nah, tadi kenapa kita bilang bifungsional? Karena bukan hanya dia menjadi scaffold saja, tapi scaffold ini itu canggih ya, karena dia bisa di-loading dengan kita bilangnya GMCSF, jadi dia adalah granulocid, macropa, colonistimulating factor, dan CPG, dan juga tumor cell, dan tumor cell sebagai antigenesur. Jadi maksudnya gimana? Jadi si poliblicolid asin ini disontikan ke dalam, ini untuk treatment cancer ya, jadi ibarat kayak membuat vaksin kanker lah, jadi supaya si imun kita sendiri bisa membunuh kanker itu, nah gimana cara kita buat training center, ibarat kalau dia kan nggak tahu nih perbedaan antara kanker, sel kanker sama virus sama yang lain gitu, jadi dia nggak bisa membunuh si sel kanker itu sendiri, karena dia nggak tahu gitu. Nah kita harus ngajarin si imun kita ini, ngajarinnya dengan cara kita beri training center, training center yang langsung in vivo, langsung di dalam tubuh, jadi langsung disuntikan ke dalam, nanti dia akan tumbuh menjadi scaffold, nah scaffoldnya dalamnya ada training centernya, jadi ketika nanti ada antibody yang lewat, dia akan diajarin, oh kamu harus membunuh si kanker ini, nanti dia keluar, ketika dia keluar dia udah tahu, oh gue harus membunuh si sel kanker itu, jadi dia diajarin di dalam situ, kenapa bisa diajarin? karena di dalam scaffold ini, kita memberikan dia suatu antigen source, atau apa ya, dia kasih tahu nih bentuk kanker itu kayak gini, bentuknya, ibarat dia kasih tahu bentuknya kayak gini, nah disitu diajarin supaya, disitu dikasih tuh bentukan kankernya, jadi ketika dia masuk, diajarin, oh seperti ini ya musuhnya, jadi ketika dia keluar, dia bisa menyerang musuhnya si kanker itu. Nah kenapa dia bisa masuk ke dalam situ? Karena dia diberikan recruitment factor juga, di dalam scaffoldnya, dikasih GMCSF, ada granulocid macrophacolony stimulating factor, untuk membawa imun yang itu, masuk ke dalam si recruitment itu, ibarat kayak kasih duit lah, orang-orang gak mau masuk ke dalam training, kalau gak dikasih duit, ibarat jadi, kita kasih dia duit, supaya dia masuk, ketika dia masuk kita training, untuk membunuh sel kanker yang di sini sendiri, jadi, gampangnya gitu, mungkin ini agak sulit, nanti mungkin kan kita, kalau gak ngerti, nanti kan kita bahas di diskusi aja, kalau emang tertarik dengan yang seperti ini, ini penelitian dari Harvard, di Wyss Institute, nah salah satu bentuk scaffoldnya seperti ini, kayak jaring-jaring gitu, jadi dia bisa men-trap, apa namanya, imun sistem kita, nanti disitu dia akan diajarin, nah ini juga dikembangkan, kita bilangnya Omnifex, itu dikembangkan bukan hanya untuk, apa namanya, kita bilangnya vaksin kanker, tapi juga untuk aplikasi COVID-19, jadi, apa namanya, vaksin COVID yang langsung dibuat di tubuhnya sendiri, jadi gak dibuat dari luar, jadi dibuat langsung di dalam tubuhnya, jadi kita bilang Omnifex, ini nama dagangnya Omnifex, itu disuntikan langsung di nearby limpeno, lainnya, juga ada penelitian lain, ini ada inspirasi dari biomimetic tadi, dari slug, dari, apa namanya, Bekicot, jadi, Bekicot itu kan punya slug, slimy-slimy dari Bekicot itu, yang dianalisa, strukturnya, kembali lagi strukturnya, karena kita seorang material saintis, gimana cara struktur itu, kita bentuk, dengan cara menggabungkan alginat, dan poliakrilamida, jadi, dua hal yang sangat berbeda, alginat itu seperti jeli, jadi kalau, ya di sendok udah hancur, jangan di sendok, di kocok-kocok udah banyak, ya kan, si jeli gitu kan, jadinya, alginat yang sifatnya sangat, seperti jeli, yang bener-bener rapuh banget, dengan poliakrilamida, yang bentuknya sangat lengket, nah bisa dijadukan satu, digabungkan dengan engineering struktur, supaya dia bisa, menjadi, suatu, bioadesif yang gunanya menutup luka, atau wound healing, di sini, untuk aplikasi penutup luka jantung, jadi bisa ditempel, jadi tetap biocampatibel, jadi kandungan airnya banyak, karena ada alginat di situ, jadi dia, mirip dengan, apa, environment tubuh, tapi dia juga sangat lengket, karena ada poliakrilamida di dalamnya, strukturnya kurang lebih kayak gini, jadi poliakrilamida sendiri, bentuknya, sangat amat fragile, jadi dia punya, struktur yang fragile banget, apalagi kalau misalnya ada, kalau misalnya kita belajar failure analysis, kita tahu bahwa, apa namanya, failure itu terjadi, apabila ada crack propagation, yang dari crack initiation, jadi initiation crack itu, lama-lama dia akan menjalarkan, nah, si poliakrilamida ini, tidak bisa menjalarkan, stressnya, jadi stressnya tetap di satu titik, akibatnya dia robeknya, bisa langsung terus-menerus robek gitu, jadi mungkin untuk yang baru-baru, ya kita bilangnya sebagai, teori crack ya, atau Habibie juga, membuat teori crack di pesawat, itu sama seperti yang kita lakukan sekarang, tapi ini adalah untuk, soft matter, jadi, dia bisa, jadi kalau kita lihat gambarnya ya, itu yang ada crack, itu tip opening, di mana di kiri, poliakrilamida gel alone, hanya poliakrilamida gel aja, dia ketika dia dibuka, dia plastik zonenya itu, atau stressnya itu, akan berkumul di titik, satu titik aja, satu titik aja, jadi otomatis dia akan, bisa merobek gitu, karena dia fokus satu titik itu doang, walaupun, stressnya kecil, tapi bisa langsung merobek, karena difokuskan di satu titik, karena dia tidak bisa menyebarkan, menyebarkan stress, kalau misalnya di logam, mungkin dislokasi yang akan, membantu menyebarkan stress itu kan, untuk membuat dia bisa di deformasi, kalau ini juga sama, dia tidak punya, jadi dia, yaudah di satu titik, nah ketika kita kasih alginat, eh ketika alginat doang, tadi kan poliakrilamida, ketika, alginat doang, eh sorry kebalik tadi, yang kiri adalah poliakrilamid, yang kanan adalah alginat, nah alginat itu, ketika dia dibuka, dia akan menyebar, si itunya akan menyebar, si siapa namanya, dia ada kandungan kalsium gitu, di tengah-tengahnya, dia akan menyebar, menyebarkan krek, automatis dia akan hancur, brittle, jadi ketika di hancurin, ya ketika tadi gel lah ya, tadi ketika hancur, dia akan banyak hancur, jadi hancurnya itu lebih ke bengek, bukan ke satu titik, tapi poliakrilamida yang kiri, itu bentuknya dia lurus, sobekannya lurus, nah ketika dia digabung, dia akan bisa menyebarkan stres lebih banyak, tapi juga bisa ditahan, akibat dari crosslink, dari poliakrilamidanya, jadi ketika dia itu sobek, sobeknya itu, bisa ditahan, apa namanya, ditahan oleh si poliakrilamida, nah alginatnya memberikan, pergerakan leluasa dari si, atau mekara bentuknya yang soft, yang cair, yang seperti cair gitu lah ya, jadi dia bisa mendisipasi stres, across a white area, jadi dia tidak, gampang robek, kayak gitu, nah kalau kita sekarang, menuju ke nano, kita turun nih, sekarang ke nano, jadi kalau untuk nano sendiri, cara fabrikasinya itu sendiri, dia bisa dua, mungkin ada yang udah tahu, udah pernah ambil mata kuliahnya juga, dia ada top down, dan bottom up, jadi top down itu adalah, dari material yang bulk, material yang besar, itu kita pecah, menjadi material yang kecil-kecil, untuk menjadi suatu nano scale product, atau dari bottom up, atau dari atom by atom, kita struktur, strukturnya kita, kita apa, kayak Lego gitu ya, kayak kita buat, menjadi suatu struktur yang besar, dari struktur atom-atomnya, jadi dari bottom up, dari kecil, dari atomnya kita, kita rakit menjadi suatu, nano partikel, nano product, kalau top down, dari yang besar, kita hancurin menjadi kecil, nah salah satu hal, yang saya lakukan dulu, di Banda adalah, membuat field effect transistor, jadi mungkin kita, nah biar fokus, nggak kayak yang lain gitu ya, karena adalah field effect transistor, jadi, field effect transistor itu adalah, gampangnya, ibarat kita punya pulau A, dan pulau B gitu ya, kita bilangnya source, elektrod, dan drain elektrod, kemudian ibarat, kalau kita menyebelang, kita butuh jembatan, ya kan, nah jembatan ini adalah sesuatu hal, yang harus konduktif, gitu, karena dia harus, apa ya, elektronnya harus lompat, dari pulau satu, ke pulau lainnya, harus ada jembatan yang juga konduktif, untuk dia bisa jalan, kalau jembatan yang nggak konduktif, ya dia nggak bisa jalan ke situ, gitu, jadi harus dibuat, jembatan yang konduktif, di tengahnya, nah gunanya ini apa, dia bisa menjadi sensor, jadi ketika ada sesuatu, di tengahnya, misalnya kita punya jembatan nih, ada batu, ya kan, ada orang lewat, pasti orangnya akan minggir dong dikit, karena ada batu di tengahnya, dia harus ada minggir dikit, nah jembatan ini akan merasakan, pergeseran orang itu, orang tadi, oh geser dikitnya karena ada batu, nah dia kan merasakan nih, si jembatan ini, nah jembatan ini merasakan dalam bentuk konduktif, jadi konduktifnya bisa turun, bisa naik, konduktifitasnya tergantung dari, pergerakan dari yang di atasnya ini, ada sesuatu atau nggak di atasnya itu, jadi dia bisa menjadi sensor, ibarat kalau misalnya ada sesuatu, di tengahnya, oh berarti ada sesuatu, kalau nggak ada, misalnya kalau nggak ada, konduktifitasnya adalah satu, tapi kalau misalnya ada sesuatu, ternyata konduktifitasnya naik menjadi dua, berarti ada sesuatu dong, awal dari satu menjadi dua, jadi kita bilangnya sebagai sensor, nah disini kita, dulu waktu di Belanda, kita mau membuat suatu FET, yang jembatannya menggunakan karbon nanocube, jadi CNT, kenapa karbon nanocube dipilih, karena karbon nanocube itu, strukturnya yang, apa namanya, one dimensional, jadi dia hanya punya satu, arah untuk pergerakan elektron, jadi dia sangat cepat, jadi ketika ada sesuatu hal yang ada di situ, dia bisa sense, sekarang biasanya cepat banget, kalau sekarang nggak cepat, nah itu gampang banget, bisa di sense sama dia, tapi sekarang, kita bisa menggunakan polimer konduktif, supaya membuat, field effect transistor, yang bukan yang rigid, kalau ini rigid ya, karena source dan elektrodnya, biasanya bentuknya logam, emas gitu, di elektriknya, misalnya menggunakan silika, jadi sekarang kita mau menggunakan, all organic, nah salah satunya menggunakan, polimer menjadi gate-nya, polimer konduktif, menjadi yang tadi kita sebut sebelumnya, sebagai gate-nya, sebagai jembatannya tadi, tapi fungsinya sama, dia bisa mendeteksi, perbedaan konduktifitas, akibat dari si, apa namanya, suatu hal yang mengganggu di jembatan ini, jadi dia bisa tahu, gitu, yang kita lakukan itu, untuk mendeteksi virus, waktu itu HTLV virus, jadi gimana caranya, kita tempel suatu sel di situ, kemudian sel itu nanti akan di-invade oleh virus, nah ketika virus itu di-invade, atau nggak, dia akan ada perbedaan konduktifitas di situ, misalnya ada perbedaan konduktifitas kayak gini, langsung ada spike, berarti ada sesuatu, nah disini, misalnya disini adalah untuk sensor neuronal, misalnya kita ada presinaptik sel, yang kita tempel dengan FIT kita, nanti ketika dia menghasilkan CA2+, kan itu sifatnya 2+, berarti dia positif, otomatis dia akan, misalnya menurunkan konduktifitas, dia nempel dengan si jembatan tadi itu, karena dia malah mengganggu, jadi batu, mengganggu, tapi kalau misalnya dia, memunculkan ion negatif, dia akan justru melebarkan jembatannya, karena jadi lebih mudah elektron untuk lewat, karena sifatnya yang lebih negatif, jadi akan terdeteksi di konduktifitasnya, nah ini dulu yang penelitian di Imperial, juga kita mungkin agak terlalu advance ya, tapi kita, tapi di, intinya ini adalah, apa namanya, untuk kita punya, ini mungkin apa ya, misalnya fotonik material, jadi material yang bisa menyerap energi, ya kan, energi cahaya, kemudian dia bisa meng-emit cahaya juga, kayak gitu, nah gampangnya gini deh, kalau misalnya kita lihat, daun warna hijau, kenapa dia bisa hijau, gitu kan, itu kan suatu pertanyaan, nah dia bisa hijau karena dia, menyerap warna lain, kecuali hijau, jadi hijau itu dia gak mau, jadi dia, dia kembalikan itu warna hijau itu, sedangkan yang diserap sama dia adalah warna lainnya, gitu, sama seperti partikel yang kita buat disini, partikel yang kita buat disini itu adalah, partikel yang menyerap near infrared, tapi dia bisa meng-emit, energi yang lebih besar dari dia, itu kan suatu keanehan ya, biasanya kita bilangnya, energi yang diambil, biasanya, ketika dikuat lagi ya lebih kecil dong, misalnya kayak fluorescence, kayak, tau kan lampu-lampu yang suka ditempel-tempel, di kamar, yang akan matahari, ya kan, terus nanti kayak di charge gitu, ibarat nanti kalau lampunya dimatiin, dia akan jadi hijau, gitu kan, nah dia akan menyala lagi, meng-emit lagi gitu, meng-emit cahaya lagi, nah emit cahayanya itu selalu lebih rendah dibandingkan energi yang diserap, jadi nggak mungkin dia itu lebih tinggi, gitu, kita bilangnya down conversion, tapi di sisi ini, di penelitian kita sekarang, di imperial kemarin, adalah membuat dia ketika dia meng-emit, yang sekitar 300-an, jadi bisa lebih, warnanya bisa deteksi oleh mata, padahal near infrared nggak bisa, tapi keluarnya bisa emisinya bisa, menjadi cahaya tampak, gitu, jadi dia bisa menjadi sensor, ibarat, jadi kita masukkan near infrared, ini nggak usah dilihat yang sebelah kirinya, ya ini, biar nggak dungu, jadi 980 nanometer itu masuk, kemudian dia akan di, ada-ada electronic hopping, jadi ada elektron yang hopping antara band gap-nya, jadi kalau kita nanti belajar electronic material, ada band gap-nya, conduction band-nya, nanti dia akan loncat-loncat, intinya dia akan bisa meng-emit, energi yang lebih tinggi, dibandingkan energi yang dia serap, karena dia ada kombinasi, efek kombinasi dari kristalnya, gitu, jadi dia bisa meng-emit, bisa meng-emit 532-an, 6 meter warna hijau, awalnya dia warna near infrared nggak kelihatan, bisa jadinya warna hijau, gitu, nah ini juga bisa digabung dengan yang lain, misalnya kita gabung dengan partikel lain, yang bisa menyerap warna hijau, jadi kita tahu, oh misalnya, di sini nggak ada near infrared, yang partikel yang kita bilangnya up-conversion nanopartikel ini mengemisi hijau, emisi hijau ditangkap sama yang bisa meng-absorb hijau, ngeluarin biru, jadi oh dia ada suatu perpindahan energi, jadi ibarat kita bisa meng-klarifikasi dengan cara karakterisasi seperti itu, gitu, nah kenapa ini penting untuk kita bahas di sini, karena untuk meng-aplikasikan ini, misalnya untuk sensor, untuk aplikasi diagnosis kanker, misalnya, itu harus di-coating dengan polimer, nah coating polimer seperti apa, nanti akan kita bahas di selanjutnya, oh ini sedikit tentang gecko tab tadi ya, yang tadi adesif itu, yang bentuknya seperti cilia, hair tadi, nah itu bisa difabrikasi juga, nah ini tadi bisa aplikasinya untuk, tadi untuk wound healing, atau segala macam, jadi bisa difabrikasi dengan, nanofabrikasi kita bilangnya litografi, jadi dicetak gitu, dicetak, ada kita punya cetakannya kecil, nano kita cetak, nanti bentuknya seperti itu, nah bisa bantuannya dengan bisa UV, bisa bantuan UV untuk meng-exa-nya, atau untuk meng-crosslinknya, exanya bisa menggunakan bantuan exa, jadi nanti bisa dibentuk-bentuknya seperti apa, itu ada gambarnya di atas, nah kita langsung aja ke drug delivery, jadi ini yang terakhir kayaknya ya, di drug delivery application dari polimer, jadi intinya si polimer ini, ketika kita buat nano, itu dia, ini kan kita sekarang menuju ke nano ya, jadi kita buat nano itu, nanti dia bisa memberi biological barrier, karena dia bisa tembus masuk dalam sel, atau bisa menembus tisu, bisa menembus organ, yang biasanya dia nggak bisa, maksudnya biasanya material-material biasa itu nggak bisa, yang bukan ukuran nano, tapi ketika kita buat dia menjadi ukuran nano, dia bisa menembus dari biological barrier, misalnya masuk dalam citosol, masuk dalam sel, itu kan nggak bisa kan kalau ukuran gede gitu kan, jadi harus dibuat ukurannya kecil, misalnya masuk dalam pembulu-pembulu kecil dalam sel kanker, dalam jaringan kanker misalnya, karena jaringan kanker itu, utamanya dia punya EPR effect, atau kita bilangnya sebagai apa ya, EPR itu, Enhanced Permeation and Retention, jadi ibarat dia itu, sel kanker itu karena dia itu, ibarat apa ya, terbirit-birit membuat kanker, menumbuhin gitu, jadi dia kan harus hidup, maksudnya semua sel itu kan harus hidup, jadi dia harus dialiri oleh pembulu darah gitu kan ya, nah karena kanker ini dia mau cepat, tumbuhnya cepat gitu, jadi pembulu darah yang dibuat di dalamnya itu, acak-acakan, jadi dibuntuk gitu, banyak jalan buntuk, jadi ketika kita suntikan partikel, dia akan mudah banget ber, apa namanya, berakumulasi di situ, karena dengan sistem yang EPR tadi, dia bisa mempermiate dan retent partikel di dalam sel kanker itu, nah jadi ini bisa masuk, bisa masuk ke dalam pembulu itu, kalau ukurannya nano, karena di sel kecil, jadi bisa permeate ke dalam si EPR, dari si sel tisu jaringan kanker ini, misalnya masuk ke dalam blood flow juga misalnya, untuk men-target immune cell, itu juga dibutuhkan ukuran yang kecil, ukuran yang nano juga, nah sebenarnya polimer ini bukan sebagai obatnya, tapi polimer ini adalah sebagai enkapsulatnya, jadi dia itu sebagai pembungkusnya, membantu untuk membungkus sesuatu obat di dalamnya, jadi dia bukan obatnya, tapi dia hanya pembungkusnya aja, kita bilangnya polimer as a vehicle di sini ya, untuk jalannya dia gitu, nah polimer nanopartikel yang kita buat di sini, soalnya kayak gini, biasanya kita bilang lipid nanopartikel, yang paling marak, ada juga yang lain, seperti dendrimer, seperti polimer misel, polimer som, ada nanosphere juga, jadi macam-macam bentuk dari polimer nanopartikel ini, kita bilangnya untuk precision medicine, karena untuk precise, precisely ke penyakitnya, dan itu precisely ke jenis penyakit, yang memang khusus untuk dia, jadi kita bikinnya khusus untuk dia, jadi obatnya pun khusus untuk si penyakit itu, jadi ibarat kalau kita minum obat kan, mungkin yang bereaksi cuma 10%nya, sisanya itu akan jadi sampah, dia akan keluar di urin, atau merusak jaringan lainnya, jadi botak misalnya kemoterapi, jadi kita mau dia targeted khusus untuk ke penyakitnya, kalau ke kanker ini dia, ya harus ukuran kecil, supaya dia bisa menembus biologi barriernya si tisu, kanker cancer tisu ini, nah si polimer nanopartikel ini, juga memiliki baik keunggulan, karena dia mudah difabrikasi, gampang banget, bisa self assembly, apalagi juga lipid base, itu mudah banget, karena sifat yang, apa namanya, dia punya hidrofobik, dan kepala hidrofilik, dan buntut hidrofobik, jadi dia bisa self assembly, bisa mengatur dirinya sendiri, ketika ditaruh dengan teman-temannya dalam air, misalnya, jadi dia bisa self assembly, nunggu sendiri, jadi itu mudahnya di situ, kenapa kita menggunakan nanopolimer, untuk sebagai vehicle, dibandingkan dengan material lain, kayak inorganik, atau gotanopartikel, atau misalnya kita menggunakan zeolit, metal organic framework, tapi lebih mudah ketika kita bisa menggunakan polimer, karena sifatnya yang versatile, dan payloadnya, obat yang dalamnya juga kita bisa isi macam-macam, karena bahan polimer biasanya dia itu aman, dan bisa dibuat inert juga, jadi dia tidak akan bereaksi dengan tempatnya, tapi dia memang ada posibilitas untuk agregasi, karena si vat polimer ini, ada beberapa yang memang memiliki charge, yang bisa nanti malah beraglumerasi, nah yang sudah dilakukan itu adalah di vaksin, yang vaksin yang sekarang beredar untuk COVID-19, ada BioNTech, Pfizer, sama Moderna, itu menggunakan lipid nanopartikel, makanya dia, tidak tahu juga sih, tapi sekarang kita lihat, efekasinya cukup tinggi ya, untuk mereka, karena di sini dia memang langsung spesifik, bisa masuk ke dalam selnya, dan dia bisa langsung, kita bisa langsung mengirimkan RNA itu, masuk ke dalam si selnya, karena sel akan memikirkan itu adalah temannya, karena memang sama seperti dinding sel bahannya ini, jadi akan mudah sekali untuk meng-recognize si, si, apa namanya, si N-capsulat ini, nah biasanya bahan dasarnya, apa, ditambah dengan helper-helper lain, misalnya kayak sel binding yang spesifik, ada kolesterol juga, ditambahkan ke dalamnya, kemudian ada polyethylagin glicol juga, yang biasanya untuk mengurangi opsonisasi dari serum protein ya, dan juga membuat, apa namanya, clearance atau jalan, dari reticolo endothelial clearance, jadi dia memberikan jalan, karena PEG ini juga sifatnya yang seperti itu, jadi bisa di engineer sesuai dengan fungsinya, nah ini yang terakhir banget, jadi intinya dari semua teknologi yang sudah disebutkan tadi itu, untuk mengembangkan sesuatu produk basis biopolimer itu, memang fungsi, apa, prosesnya cukup lama, prosesnya cukup panjang, dan itu juga yang mungkin akan kita lakukan di Orca ya, di tempat kita ini, untuk membuat suatu teknologi ini applicable untuk masyarakat gitu ya, dengan cara yang cukup kompleks juga, jadi kita punya tiga hal disini, tiga piramid sendiri, approach-nya, misalnya untuk approach yang biologikal, kita lihat yang hijau, itu awal dari clinical trial dulu, kemudian kita bisa lihat dari implant study dari large mama, kemudian kita baru bisa ke small mama gitu, kemudian baru, awalnya dari bawah ya ISO standar dulu, sorry ke bawah, jadi dari bawah ISO standar dulu, baru cell culture, cell modeling, baru setelah itu bisa ke small mama, large mama, baru clinical trial langsung ke orang gitu misalnya, dan untuk yang segi inovasinya, segi inovasi dari material scientist, itu fokusnya adalah di bagian yang abu-abu, jadi gimana cara kita membuat invention yang oke, yang ketika kita membuat pun itu tidak ada patentnya di tempat lain, jadi kita tidak patent infringement dari teknologi lain, kita harus pastikan itu, dan kita harus pastikan bahwa menggunakan good manufacturing practice, maksudnya kita tidak menggunakan material-material yang berbahaya, atau material-material yang kita ambil dari tempat-tempat yang dalam tanda kutip beresiko, jadi kita harus menggunakan good manufacturing practice untuk menghitung proses industrial kita ketika nanti kita mass produce, baru setelah itu kita upscale, dan kita baru bisa memenuhi ISO standar yang ada, ISO untuk produksinya, misalnya ada ISO 9001, ISO-ISO lain untuk produksinya itu harus sesuai dengan ISO-nya, atau kalau untuk Indonesia mungkin ada sertifikasi halal, sertifikasi izin edar, dan sebagainya, yang penting juga di situ ada investment yang paling gede di belakang, warna merah, karena untuk mendukung proses ini, otomatis kita butuh investment yang banyak, nah makanya kita sekarang punya banyak banget lembaga funding, yang bisa juga mempush forward teknologi-teknologi yang hanya ada di lab, itu bisa masuk ke ranah clinical trial, bahkan bisa diaplikasi ke masyarakat, misalnya sekarang dalam kondisi COVID, itu kan banyak tuh sekarang, ada yang bikin vaksin ini, vaksin Nusantara, vaksin ABC, jadi itu juga karena emang dorongan daripada keadaan, dan emang ada investment yang juga ada, itu diarahkan ke sana, tapi memang harus diperhatikan lagi segitiga yang hijau, jadi sebelum kita bisa memakai ikannya ke dalam clinical trial, itu banyak banget hal-hal lain yang harus dipikirkan, nggak hanya, oh harus vaksin, harus cepat, harus gini, tapi sebenarnya harus ada etikanya, untuk membuat suatu teknologi menjadi barang yang layak untuk dipakai, ya sih itu aja untuk presentasi saya, selanjutnya gimana? Dari Rayhan. Oke, makasih buat, manggillah mungkin saya, manggillah Kak mungkin ya? Ya boleh. Oke, makasih kepada Kak Firdaus atas presentasinya, tadi udah ngebahas banyak banget mengenai aplikasi polimer di bidang medis, terutama tadi, mulai ada pengenal tentang anumaterial, biomaterial, dan berbagai macam polimer yang digunakan, serta yang saya membahas tentang drug-difering sistem di tubuh. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya-jawab, untuk hadirin yang bertanya di sini bisa, bisa banget untuk mengetik, mengetik huruf P di kolom chat untuk bertanya, dan, oh ya sebelumnya, untuk sistem tanya-jawabnya, mau dikumpulin terlebih dahulu, atau langsung jawab satu-satu? Langsung jawab satu-satu kali ya. Oke, baik untuk yang pertama dari Kak Mauriz, silakan. Mungkin terdengar? Ya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama, perangkat kembali saya Mauriz, dari Metal Angkatan 2019. Terima kasih, Bang Dik atas ininya, presentasinya itu keren banget, sangat membantu. Nah, saya kebetulan lagi emang ambil kelas material cerdas di DTMM, dan lagi ada riset juga di Mesophorus Silica untuk drug delivery system. Nah, kan kalau sintesisnya itu biasanya kalau kayak Mesophorus Silica nanopartikel itu, antara pakai soul gel, surfactant templating, atau self-induced assembly ya. Bang, saya mau nanya dong kalau selain tadi misalnya kayak scaffolding segala-segala itu, sintesisnya gimana ya? Dan apakah bisa di, apa, di, sudah sampai level industri? Karena kan mungkin ada beberapa untuk scaffolding yang dari polimer, melalui supercritical drying, yang CO2 segala-segala kan sudah bisa dijual secara industri. Tapi, apakah semuanya bisa apa yang sudah dijelaskan tadi? Mungkin siapa tahu dari Orca bisa dijelaskan lebih lanjut juga. Mungkin terima kasih Bang Dik. Ini langsung dijawab aja ya. Jadinya tadi untuk, pertama sintesa ya, dari sintesanya dulu ya. Sintesa itu macam-macam, macam-macam juga. Kalau kita tadi ngomongin scaffold, misalnya scaffold untuk tissue engineering, nah itu macam-macam juga. Jadi yang pertama tadi bisa menggunakan soil gel, tergantung dari materialnya dulu deh, material yang mau kita pakai itu apa. Misalnya kita mau menggunakan material hidro gel. Hidro gel itu dibuatnya dengan metode dari soil gel. Jadi dia dibuat dalam bentuk cairan ke cairan, jadi prekursor itu cairan, jadi dia dibuat secara kemikal. Dibuat secara kemikal, diaduk secara kemikal, nanti kemudian dipanaskan, nanti crossing-nya akan terbentuk. Ada crossing agent juga yang membantu dia untuk mengikatkan struktur tadi menjadi suatu moldable hidro gel. Hidro gel yang bisa dibentuk. Nantinya akan dia dibentuk terakhirnya, ketika dia membentuk hidro gel, kemudian dimold untuk membentuk struktur apa yang mau kita tumbuhkan di situ, yang mau kita bentuk seperti apa. Nah, metode lain misalnya untuk scaffold, misalnya untuk, tadi bond ya, misalnya bond scaffold. Bond scaffold kita bisa pakai elektrospinning juga. Jadi kalau misalnya kita basisnya polimer yang dia itu sifatnya seperti fiber, nah itu dia bisa dipanaskan, dipanaskan, kemudian dia pakai jarum gitu ya, dia akan dikeluarkan, seperti pasta gitu, nanti diur-ur gitu, nanti bawahnya itu ada air, jadi dia nanti langsung membekukan. Nah, nanti dia bentuknya akan menjadi seperti kue cubit yang laba-laba itu lah pokoknya. Jadi dia kayak gitu, jadi pada kondisi panas, dia langsung dibinginkan, dan dibentuk random gitu. Nanti dia akan menjadi seperti jaring, jaring yang 3 dimensi gitu. Nah, di situ kita bisa menumbuhkan sel juga di dalamnya, bisa kita fungsionalisasi juga, mungkin kita coating dengan yang lain, tergantung dari aplikasinya apa. Jadi itu salah satu dari banyak banget contoh yang dikembangkan oleh saintis. Sekarang memang kembali ke strukturnya. Jadi kita nggak bisa lihat, oh ini harus metode ini, oh ini harus metode ini, nggak bisa. Jadi pertama kita, seperti tadi segitiga material saintis, tadi material science approach itu, kita harus tahu dulu struktur apa yang mau kita buat. Misalnya struktur tadi, misalnya kita mau menggunakan struktur hydrogel, misalnya. Hydrogel yang mau kita pakai. Nah, struktur hydrogel ini, dia aplikasinya untuk apa? Untuk misalnya soft matter, jadi extra cellular matrix, yang bentuknya itu harus lembut, dan harus ada kandungan airnya. Nah, otomatis dia tidak bisa dibry. Otomatis pembentukannya harus dalam keadaan basah, soal gel misalnya. Jadi tidak bisa dalam bentuk yang kering, karena nanti akan mengganggu performanya. misalnya tadi kita menggunakan elektrospinning. Kenapa kita bisa menggunakan elektrospinning? Karena mungkin ruangan di dalam situnya, kita mau membuat yang ruangan-ruangan rongga porosnya, mungkin interconnecting misalnya. Jadi kita harus pakai elektrospinning, dan bisa juga nanti, karena darun polimer ini juga bisa melting. Jadi menggunakan elektrospinning. Ini tergantung dari struktur materialnya itu sendiri, dan aplikasinya. Nanti baru processingnya kita bisa tahu menggunakan proses apa. Jadi kita selalu melihatnya itu, dari white dulu, apa aplikasinya, kemudian materialnya kita pakai apa, kemudian ketersediaan alat dan bahan kita, kan kita tidak tahu ya, kalau di lab kita kita punya bahan apa saja, kita punya alat apa saja, nah itu kita sesuaikan dengan alat dan bahan, baru kita bisa realize apa yang sesuai dengan yang kita mau. Itu yang dari sintesa itu. Kemudian untuk yang drop encapsulation misalnya, untuk aplikasi di luar scaffoldnya drop encapsulation, tadi misalnya menggunakan liposom, nanopartikel, itu bisa menggunakan self assembly, bisa menggunakan emulsi, bisa menggunakan presipitasi, jadi banyak sekali metodenya, karena itu metodenya kimiawi. Jadi tidak menggunakan metode fisika. Kemudian, tadi pertanyaan keduanya apa ya? Kira-kira kalau di Indonesia, atau di industri di Indonesia itu, itu sudah ada cara untuk mass produce dari biomaterial berbasis polimer ini enggak Pak? Kalau di Indonesia sih kayaknya belum ada ya. Kayaknya kalau misalnya yang berbasis advanced begini, untuk polimer ini sebenarnya belum-belum ada sih. Banyakannya kita dari luar. Jadi kalau misalnya dulu saya di imperial itu, di rumah sakitnya sudah apply, namanya bioglas. Bioglas itu juga salah satu bioaktif material yang scaffold, bentuknya. Apa namanya, dia itu ketika ditanam, dia bisa menumbuhkan, dia bioaktif dan dia bisa osteoinduktif juga. Jadi bukan hanya dia osteoconduktif, tapi dia osteointegrate juga. Jadi bisa menumbuhkan kemas ke dalam scaffoldnya itu. Dan dia bisa degradable. Jadi ketika sel itu tumbuh, dia bisa degrade. Jadi dia hilang. Dia hilang, sel itu tetap ada. Jadi dia kayak gitu sistemnya. Jadi itu sudah ada. Cuma kalau misalnya di Indonesia sih harusnya belum ada, kayaknya belum ada sih yang fokusnya ke sana gitu. Mungkin kita dari orta ini mungkin nanti akan bisa ke sana gitu. Karena di ITB juga kayaknya sudah ada ya, menggunakan spider silk. Jadi spider silk di electro spinning ya. Jadi dari laba-laba itu ada jaring laba-labanya, itu juga bisa dijadikan scaffold gitu. Jadi diambil dari, langsung dari nature-nya gitu. Jadi tidak sintetik, tapi langsung dari biobasenya tadi. Jadi bisa macam-macam arahnya. Tapi untuk di Indonesia sendiri memang belum ada yang mematenkan itu mungkin. Mungkin udah dipatenkan, tapi untuk mass produce mungkin belum ada. Ini dari kita-kita ini, kalau misalnya bisa. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah semoga orka maju terus ya. Amin. Oke, selanjutnya, untuk nanya kedua kepada Kak Jirba. Mas mana dikasi lakan. Oh ya, selamat siang Bang Dik. Pengen nanya aja. Pertama-tama kenalin dulu nama saya Gilbert. Dari Angkatan Metal 19 juga. Dan sebenarnya satu kelas juga sama si Mauriz. Tapi sebenarnya mau nanya aja sih, Kak. Kalau untuk bagian aplikasinya itu, kita cara bisa mengetahui tentang desainnya itu seperti apa ya. Kayak, oh ini mungkin bisa kita mencontohkan dari hidup. Kayak misalnya tadi kan ada contoh mengenai Geko kan ya. Dan juga yang dari kayak web silk gitu kan. Untuk scaffold gitu. Kayak kita lebih fokusinnya ke pengaplikasiannya dulu. Atau mungkin kita fokusin juga itu dari spesiesnya dulu gitu. Mungkin mau tanyanya itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gilbert itu namanya. Ya. Oke, jadi menarik pertanyaannya. Jadi, intinya kalau kita mau melakukan desain suatu barang, suatu produk, kita harus lihat dulu dari backgroundnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau kita bikin itu apa dulu gitu. Jadi, jangan kebalik, jangan kita teknologi yang lagi marak apa nih, itu kita ikutin gitu. Jadi, kita harus lihat dari latar bakal masalah dulu, dari urgensinya apa, aplikasinya di mana, kalau kita mau riset novelty-nya di mana, research gap-nya ada apa enggak gitu, kalau kita mau lihat lebih luas lagi dalam konteks jurnal atau patent gitu misalnya. Jadi, kita harus lihat dulu aplikasinya di mana. Misalnya contoh, kita mau membuat, tadi Geko ya, misalnya kita mau membuat suatu adesif yang transpirasi dari Geko tadi untuk biomedis gitu. Jadi, kita buat aja karena itu lagi marak. Kita buat aja nanti susah untuk kita mendesainnya, karena kita enggak tahu aplikasi akhirnya untuk apa gitu. Jadi, harus kita lihat dulu masalahnya. Misalnya kita lihat masalahnya, kita misalnya mau menyelesaikan masalah wound healing. Wound healing yang di mana? Apakah mau yang di jantung, apakah mau yang di inner tissue, misalnya penyakit dalam, atau kita mau lihat yang dari artificial skin, dari kulit, atau di mana yang mau kita develop gitu. Karena nanti akan beda material yang akan kita gunakan. Mungkin desainnya sama seperti Geko Inspire Design, tapi material yang akan kita gunakan beda. Karena material yang dipakai di luar tubuh, sama yang di dalam tubuh itu beda. Yang ditempel kita seperti Hansa Plus, enggak mungkin Hansa Plus kita tempel dalam jantung. Jadi, kita harus lihat dulu aplikasinya kemana. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat juga dulu, orang-orang udah pernah ngerjain belum. Iya kan? Jadi, kita bilang novelty. Jadi, orang udah ada yang pernah ngerjain belum sebelumnya. Ternyata udah ada. Tapi, ada enggak kelemahannya dia? Misalnya, dia sudah bikin artificial skin di luar tubuh, misalnya. Kemudian, kelemahannya dia dari gampang robek, misalnya. Berarti, itu adalah suatu research gap. Suatu hal yang masih ada gap-nya. Yang bisa kita isi di situ dengan penelitian kita. Jadi, kita baru, oh, kalau misalnya sekarang mudah robek, berarti, oke, kita harus membuat material yang lebih kuat. Tapi, dengan syarat yang lebih kuatnya, enggak boleh lebih kuat dibandingkan si tisunya, dong. Dari si tisu yang kita tempel, skin, misalnya. Karena, kalau kita buat lebih kincang apa? Dia robek, kan? Nanti kulitnya, gue nanya nempel, malah ngerobek kulit di sekelilingnya. Karena dia lebih keras dibanding kulit di sekelilingnya. Jadi, itu juga concernnya. Jadi, memang dia harus kuat, tidak boleh robek, tapi juga harus sesuai mechanical properties dan mechanical properties kulit. Jadi, itu syarat-syaratnya kita akan tulis dulu. Syarat-syaratnya kita tulis dulu. Jadi, sama ini seperti membuat riset background-nya dulu tadi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, listing solusi-solusi kita, oh, harus begini, harus begitu. Karena novelty-nya ada. Research gap-nya ada. Ada belum ada orang yang meneliti ini. Patentnya juga belum ada. Tulis semuanya. Baru, saat itu kita lihat concern kita. Concernnya, apa? Barrier kita. Sorry, barrier kita. Barrier kita di mana? Di duit kita. Investment kita, berapa banyak uang yang kita punya. Lihat kita, memadai enggak? Waktu yang diberikan oleh investor, berapa lama? Waktu yang diberikan oleh funding, research funding, berapa lama? Apa outputnya? Outputnya harus keluar di berapa lama? Jadi, itu yang harus kita perhatikan juga. Karena kita enggak mungkin membuat sesuatu yang kompleks dan ribet, yang butuhkan waktu 5 tahun, tapi ternyata funding-nya hanya berlaku 1 tahun. Jadi, itu sebagai concern juga, sebagai barrier kita. Jadi, setelah kita barrier, kita analisa, dana, waktu, uang, eh, dana udah ya, terus tempat, atau enggak, alat, dan bahan. Nah, itu baru kita analisa semua. Baru dengan constraint ini, baru kita bisa, bisa pilih dari solusi yang tadi udah pilih di awal, kita kerucutkan, yang mana yang bisa kita selesaikan? Gitu, dengan concern ini. Misalnya, hanya, oh, kita untuk penelitian ini hanya bisa fokus di, meningkatkan mechanical properties dulu deh, karena emang waktunya, enggak keburu, dan emang uangnya cuma ada segini, dan ayatnya pun adanya segini. Gitu, baru kita masukkan itu, nah, baru setelah kita concern di mechanical properties, baru kita cek, desain kita seperti gecko kah? Atau mau seperti, misalnya seperti di starfish kah? Atau mungkin seperti di bekicot kah? Nah, desain apa yang kita lihat itu berdasarkan concern tadi. Kalau concern ini kita mampunya beli, misalnya, polifinyl alkohol, mampunya hanya beli poli PLC, PCL, solipolikaprolakton, atau misalnya PEG, nah, dengan material-material yang kita punya ini, bisanya menggunakan desain yang mana ya? Apakah desain gecko, apakah desain tadi mukus dari slug, apakah dari starfish, yang mana yang mau kita ikutin, atau kita mungkin enggak inspire dari nature, kita mau buat sendiri, di luar nature, itu juga bisa. Jadi, kita enggak terpentok harus sampai ke sana, tapi nature sebagai inspirasi kita saja. Jadi, setelah kita sudah tahu desainnya seperti apa, kita sudah gambar, oh, desainnya saya mau buat seperti ini, materialnya ini, karena cocok, nah, baru kita pikirkan prosesinya, seperti approach material science tadi, gimana cara memprosesnya bentuk seperti ini, engineeringnya gimana, pola pikir engineeringnya baru jalan, apakah harus difabrikasi dengan cara, misalnya, top down, ya kan, dari atas ke bawah, atau bottom up, dari atom by atom kita susun, kalau atom by atom mungkin bisa menggunakan, tadi, misalnya sol gel, atau apa segala macam, atau kalau dari yang top down kita bisa pakai ball milling, dari material yang bisa kita hancurin menjadi kecil dulu, jadi nano, atau kita bisa menggunakan, misalnya untuk aplikasi karbon type, kita bisa pakai CVD, chemical vapor deposition, bisa pakai electron arc discharge, bisa macam-macam caranya, tergantung dari apa material yang kita mau pakai, dan desain output yang akan kita butuhkan, gitu, setelah desainnya juga sudah keluar, baru kita lihat lagi, ketika dia dimasukkan dalam tubuh untuk aplikasi sesuai yang kita mau, untuk skin, apa saja tes yang akan dijalankan, apakah ada sitotoxicity, apakah ada misalnya self-viability, atau nggak mungkin ada biocompatibility, biodegradability, apa yang mau kita cek, berdasarkan dari aplikasinya, jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat itu, kita fishbone diagramnya itu, kita mulai dari sesuatu yang white dulu, sesuatu yang dari backgroundnya dulu, kita maunya menyelesaikan masalah apa, kita kecilkan, menjadi sesuatu constraint tadi, constraint dana, constraint dari alat dan lahan, segalanya, baru kita besarkan kembali ke desainnya, baru desain itu kita terucutkan lagi, ke prosesnya bagaimana caranya, karena kita punya desain yang wow banget, yang sangat wow, tapi ternyata nggak bisa diproses, karena teknologinya belum ada ke sana, gitu, karena memang, biasanya mereka tuh udah sendiri-sendiri proses, ada juga peneliti proses, ada juga peneliti material, karena yang untuk kita membuat sesuatu yang holistik, menjadi desain itu, prosesnya lama, karena kita harus mengadopsi banyak, banyak teknologi, teknologi proses, teknologi materialnya, teknologi aplikasi, jadi memang macam-macam, gitu, jadi mungkin jelas ya, Gilbert, gimana cara kita melihatnya, itu harus secara holistiknya dulu, dari awalnya, kita mau menyelesaikan masalah apa, jadi, jangan dibalik kalau penelitian, kalau ada yang, ah penelitiannya ini, ternyata, oh ini kayak cocoknya buat ini deh, yaudahlah kita publikasinya yang ke arah ini aja, padahal, bagusnya adalah dari awal, kita define dulu, kita mau menyelesaikan masalah apa, gitu, sama seperti kalau kita buat SIS scholarship, LPDP atau apa, sama, kita mulai dari masalahnya dulu, yang mau kita selesaikan apa, jangan, saya punya ilmu ini, udah, kayaknya cocoknya emang ini deh, penyelesaian masalah banjir, misalnya, gak bisa, harus dari masalahnya dulu, baru kita cari, penyelesaiannya, dengan cara misalnya S2, dengan cara mengenakan universitas ini, ini itu, jadi, ada, pola berpikiran mungkin seperti itu ya, untuk, untuk engineer, gitu. Makasih. Iya. Oke, selanjutnya, untuk penanyaan ketiga, saya terus penanyaan terakhir, yaitu kepada Bu Ahlina, dipersilakan. iya, ini Taelin ya? Iya, terima kasih, wah, luar biasa sekali, Bang Dik selalu cetar, kalau ada presentasi-presentasi, aku mah jadi, Bapak, jadi jumper, dengernya. Aku kemarin belum dengerin yang Taelin, nanti aku lihat rekaman ini. Apa, aku bukan apa-apa. Itu, tadi itu ada yang bagian, polimer, yang nanopartikel, yang dari polimerik. Nah, itu kan kendala terbesarnya kan memang, apa, agregasi. Nah, itu sejauh ini, yang sudah pernah, diteliti di mana, tempatnya Bang Dik tuh, gimana cara menguranginya, cara, cara mengurangi, supaya tidak nempel itu, satu sama lain tuh. karena saya kemarin kendala terbesarnya yang, yang bagian itu, karena kan pakai alginat, yang matchernya adalah sticky banget. Jadi, ini rumit ini jadinya. Gimana tuh Bang Dik? Iya, masih terap. Apa biasanya yang dilakukan? jadi kalau di kita, biasanya, dulu memang aku aplikasinya bukan untuk drug gitu ya, tapi untuk terapi tadi, yang menggunakan fototermal terapi itu. Nah, itu biasanya kita juga bungkus, sama tuh dengan lipid nanopartikel gitu, atau bisa juga dengan PEG gitu ya. Nah, masalahnya, kalau emang dia bisa aglomerasi, kita bisa, nah, kita punya beberapa strategi, biasanya nih. Nah, strategi pertama, kita bisa bikin, antara molekul itu menjadi tolak-menolak, dengan cara kita memberikan suatu charge di, apa namanya, eksternalnya dia, di permukaannya, jadi kita berikan aksesoris, kita bilangnya aksesorization, dikasih aksesoris bisa protein, bisa kolesterol, bisa lain-lain, itu bisa kita tempelkan aksesoris di luar nanopartikel lipidnya, kemudian itu akan menjadi charge nanti di situ. Bisa hindrancenya steric, bisa bentuknya fisik, kita kasih molekul yang gede, supaya masing-masing antara polimer itu gak bisa nempel, gak bisa aglomerasi, karena ada steric hindrance, ada suatu barang yang besar di situ yang, meng-avoid adanya penempelan itu, karena ada hindrance di situ, fisikali hindrance, atau kita juga bisa kasih charge. Misalnya kita berikan positive charge, kita berikan protein yang, yang secara natural dia positive charge, nah nanti otomatis ketika positif-ketem positif, itu gak akan nempel, jadi dia akan tolak-menolak. Jadi nanti dia akan bisa saling tolak-menolak. Nah ngeceknya itu, kita bisa pakai zeta potensial, untuk si nanopartikelnya itu, jadi kita cek zeta potensial itu untuk, apa namanya, dipol atau charge di permukaannya, bisa kita cek, apakah dia udah cukup negatif, atau cukup positif. Karena kalau misalnya emang charge-nya kecil, dia masih cenderung untuk aglomerat juga. Tapi kalau misalnya kita berikan charge-nya besar, nanti otomatis dia gak akan bisa nempel, jadi dia akan saling terpisah satu sama lain. Nah kelemahannya, kalau misalnya prosesnya kayak gini adalah, ada beberapa yang gak merata gitu, mungkin ada beberapa nanopartikel yang, lebih banyak charge-nya, satu akan lebih kecil, tidak merata, udah gitu, nanti juga ketika dia aplikasikan, mungkin sel yang kita target ini, gak mau ada presence dari, ion presence ini gitu, jadi nanti dia akan malah menolak gitu, jadi itu emang banyak concernnya, tapi utamanya untuk sintesa, kita bisa menggunakan metode tadi, tolak-menolak itu salah satunya, atau stare hindrance, dengan menempelkan suatu molekul yang ukurannya besar, jadi ada physical distance antara mereka, karena ada suatu bulkiness yang diantara mereka berdua, gitu. Jadi itu mungkin, Nah itu kalau, kalau alat, apa samanya, buat ngukur Zeta Pontensial itu, di tempatnya Mas Cik, di tempatnya Bang Dik ada? Kalau di Imperial dulu ada sih, tapi kalau di UI aku gak tau deh, ada apa. Oke, ya. Jadi dia kayak direndam gitu, terus nanti kayak diberikan pelat gitu, pelat elektrod, nanti dia akan, kalau misalnya dia positif, dia akan, yang negatifnya nempel, gitu, nanti penempelannya berapa, kayaknya microamper, atau apa gitu, nanti lupa lah, pokoknya ada cara pengujiannya gitu. Iya, kemarin itu, Zeta Potensialnya itu, masih di bawah 35, kan batasnya 35 ya. Iya. Itu udah ditempelin aksesoris, tapi, nah masalahnya itu setelah, saya sih, penyebabnya itu bisa ada dua mungkin ya, memang aginatnya yang, masih nempel, atau juga masih ada sisa dari, bahan-bahan yang bukan, yang gak larut air gitu sih, kemarin itu. Tapi ukurannya, masing-masing nanopartikelnya udah, apa namanya, kayak ojennya. Udah yang, ya itu kalau dia nempel, jadi ukurannya jadi besar, tapi kalau ada yang bisa terpisah sempurna gitu, kalau udah benar-benar bebas dari solvennya, ukurannya kecil, dan semua ininya bagus, cuman, rada susah gitu, mendapatkan, repeatability-nya itu, rendah sekali untuk bisa dapet, karakter yang bagus itu, cuman kadang-kadang sekali muncul, terus buketnya ngulang, jelek lagi gitu. Iya, itu susahnya di situ sih, apalagi kalau kita ngomongnya soft matter, dia, apa, delicate banget, jadi kalau kita macam-macamin, dia akutnya rusak gitu, jadi, emang harus hati-hati banget itu, kalau kita mau membuat, nanopartikel yang basisnya organik gitu, nah itu mungkin nanti kita bisa pikirkan lagi lah, gimana caranya kita, apa namanya, membuat, mungkin ada suruh fakta khusus yang bisa, membantu ya, untuk membungkus dia, supaya tidak, memisah, atau mungkin kandungan, mungkin tadi kita udah benar nih, misalnya meng-coating dia, dengan, dengan, charge yang sama gitu ya, tapi, mungkin si cairannya dia, larutannya, solusinya itu sendiri, mungkin masih ada, apa namanya, ionik-ionik lain yang bisa nempel ke dia, jadi, otomatis dia tidak berfungsi maksimal, jadinya si, si, gaya tolak-menolaknya ini, ya mungkin karena dia ada pengotor, ada dari drugs-nya, yang lain, atau dari excess, sintesis yang, masuk di situ, prekursor sisa, yang dari proses sintesa yang gak kepakai, mungkin dia akan mendisrap, juga si kandungan, apa namanya, ion di situ, jadi nanti akhirnya, gak bisa berfungsi maksimum, si pemisahan akibat, perbedaan potensial ini, gitu. Benar-benar banget itu, nanti deh, ini saya langsung, japri aja deh sama Bang Dik, mau bertanya, dan minta bantuan lebih banyak nanti. Oke sih. Oke, makasih, siapa sih momonnya nih, terima kasih. Oke, baik, karena, tadi ada pertanyaan terakhir, maka sekaligus menutup sesuatu yang jawab, pada siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya, kami dari, Green Parliament, Mathis, dan chapter Universitas Indonesia, ingin, memberikan, e-certificate, kepada Bang Dik, atas, waktunya, karena telah menjadi, nasumber pada siang hari ini, dari Panitia, boleh di-share screen. oh iya, sebentar ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.